Wangbaole mengesampingkan kekacauan batin yang dia rasakan saat mengamati sekelilingnya. Dia mengangkat tangan kanannya. Dengan gelombang yang tiba-tiba, belasan boneka muncul dan menyebar. Saat mereka mencari di reruntuhan kota, Wangbaole mulai berkeliaran di sekitar kota juga. Dia menatap bangunan-bangunan itu dan berjalan menuju area yang mengeluarkan aura sekte kegelapan terkuat. Dia tahu bahwa kota itu telah menampung cukup banyak penduduk. Pemeriksaan yang cermat terhadap petunjuk yang tertinggal di sekitarnya menunjukkan bahwa penduduk kota telah bersiap menghadapi bencana yang menimpa mereka. Namun, jelas bahwa mereka masih tidak berdaya menghadapi bencana seperti itu. Semua orang telah binasa, bahkan raksasa itu telah terbelah menjadi dua. Rasa kehilangan muncul di dalam diri Wangbaole. Dia menggelengkan kepalanya dan mendekati pusat reruntuhan kota. Wangbaole mengambil beberapa langkah sebelum dia tiba-tiba membeku. Ada tatapan serius di matanya. Salah satu dari selusin boneka yang dia keluarkan sebelumnya baru saja memutuskan hubungannya dengan dia tanpa peringatan sebelumnya. Wangbaole segera waspada. Dia dengan cepat menuju ke lokasi terakhir boneka itu yang diketahui. Saat dia mendekatinya, dia melihat boneka itu tergeletak tak bergerak di sudut. Wangbaole tidak segera mendekati boneka itu. Dia menyipitkan matanya, lalu mengangkat tangan kanannya dan melambai. Pedang terbang melesat di udara menuju boneka itu. Saat mendekat, boneka itu tiba-tiba tersentak dan terbalik. Lampu merah menyala di bawahnya, menghindari pedang terbang saat ia menjerit dan langsung menuju ke wajah Wangbaole. Tampaknya merasakan api gelap di luar tubuh Wangbaole segera setelah ia mendekat. Lampu merah menyusut kembali dengan tergesa-gesa seolah mencoba melarikan diri. Itu cepat, tapi Wangbaole mengenakan flame snatch tirk armor miliknya. Dia mengangkat tangan kanannya dan, sambil menggenggam, menangkap lampu merah. Lampu merah itu ternyata sejenis cacing. Itu bukanlah mayat melainkan makhluk hidup yang sebenarnya. Itu menggeliat di tangan Wangbaole terus-menerus. Ada lubang besar di kepalanya, tempat cairan terus keluar. Gigi-gigi hitam melapisi lubangnya. Ia meraung dan memamerkan giginya pada Wangbaole saat ia berjuang keras untuk melepaskan diri dari cengkeraman Wangbaole. Tapi tubuhnya yang gemetar menghilangkan rasa takutnya. Makhluk itu telah menyusut dari Wangbaole sebelumnya, indikasi yang jelas tentang ketakutannya terhadap api. Wangbaole tenggelam dalam perenungan mendalam. Matanya tertuju pada punggung boneka itu, dan dia melihat sebuah goresan. Boneka tersebut pasti terserang cacing saat mencari di area tersebut. Cacing itu telah menembus tubuhnya dan menghancurkan intinya. Kelihatannya tidak terlalu kuat, pikir Wangbaole, lalu mencubit erat dengan tangan lapis bajanya. Cacing itu memekik, namun tubuhnya tidak langsung hancur. Murid Wangbaole berkontraksi, dan sebuah pikiran muncul di kepalanya. Api gelapnya mendekati cacing itu, yang menyebabkan makhluk itu mulai berteriak lebih keras. Itu mulai terbakar segera setelah api hitam menyelimutinya, berubah menjadi debu di telapak tangan lapis baja Wangbaole. Tangisan cacing sebelum nafas terakhirnya bergema dalam kesunyian. Bumi sedikit bergetar saat berubah menjadi debu. Bahkan bangunan di sekitar Wangbaole pun berguncang. Dalam sekejap mata, dari setiap sudut dan celah setiap bangunan, dari tanah, dan dari lengan kerangka panjang seperti gunung yang berkelok-kelok di kejauhan, kumpulan cacing merah mulai bermunculan. Beberapa di antaranya berukuran sekecil yang ditangkapnya, sementara yang lain panjangnya ratusan kaki. Yang paling menakutkan datang dari gunung yang jauh. Panjangnya seribu kaki dan meraung saat memisahkani jalan keluar. Itu menatap lurus ke arah Wangbaole. Orang hampir tidak bisa melihat reruntuhan kota dan mayatnya. Sebaliknya, mereka digantikan dengan cacing yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti rambut yang tumbuh dari tubuh raksasa, menggeliat tanpa henti dan menutupi segala sesuatu di darat. Wangbaole menyipitkan matanya saat dia menatap cacing merah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Dia merasakan hubungan yang dia miliki dengan boneka-boneka yang dia lepaskan sebelumnya, satu persatu. Cacing merah ini terlihat seperti bulu tubuh. Wangbaole menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang makhluk-makhluk ini, tapi dia tidak merasa terganggu. Dia telah melihat bukti kekuatan api hitamnya atas cacing-cacing ini. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu membiarkan api hitam di dalam tubuhnya menyebar keluar. Api hitam bergemuruh saat mereka melonjak keluar, semakin liar dan ganas, dan memancarkan rasa dingin yang membuat tanah menjadi beku. Api gelap terbukti efektif melawan cacing. Di sekelilingnya, cacing-cacing itu mulai menjerit dan mundur. Bahkan cacing terbesar di lengan raksasa di kejauhan pun menggigil dan mundur. Setelah sekali lagi memastikan keefektifan api gelap, Wangbaole mulai bergerak maju. Tidak ada satupun cacing yang berani mendekati mereka. Mereka mundur, membuka jalan bagi Wangbaole, memungkinkan dia mencapai pusat kota dengan lancar. Ada lapangan umum besar yang tenggelam. Mungkin tidak tepat jika menyebut area tersebut sebagai lapangan publik. Sebaliknya, itu menyerupai altar pengorbanan. Selusin patung yang rusak sebagian berdiri di sekelilingnya. Berdasarkan perkiraannya, bagian tengah altar pengorbanan ini tampaknya adalah bagian tengah atas tengkorak raksasa. Disinilah aura sekte kegelapan paling kuat. Wangbaole mengamati patung-patung yang rusak di sekitarnya. Ciri-ciri mereka sebagian besar tidak dapat dibedakan karena kerusakan parah pada patung-patung tersebut. Namun, Wangbaole merasa bahwa patung-patung ini adalah salah satu tokoh kuat di sekte kegelapan masa lalu. Mereka telah menjadi pilar dari seluruh sekte kegelapan, para pemimpin spiritual yang memiliki kekaguman dan rasa hormat dari setiap murid sekte kegelapan terlepas dari faksi mereka. Masing-masing mewakili era kejayaan. Mata Wangbaole tertuju pada satu patung. Dia tiba-tiba menggigil sebelum berjalan ke arahnya perlahan. Dia menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Patung itu kehilangan kepalanya. Namun, pakaian yang dikenakannya dan perasaan akrab yang ditimbulkannya membuat nafas Wangbaole menjadi lebih cepat. Dia tahu siapa orang ini. Tuan, Wangbaole bergumam pada dirinya sendiri setelah lama terdiam. Kesedihan yang tak terlukiskan muncul dalam hatinya. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah patung itu dan baru mengangkat kepalanya setelah sekian lama. Dia menyimpan patung itu di dalam gelang penyimpanannya. Kemudian, dia melihat ke arah tengah area yang tenggelam. Setelah berpikir beberapa lama, Wangbaole mencoba berjalan menuju tengah, melangkah ke tengah tengkorak raksasa itu. Dia bisa merasakan aura sekte kegelapan dan api gelapnya menyala saat dia berdiri di sana. Ada yang tidak beres. Setelah mengambil beberapa langkah, Wangbaole berhenti, menatap kakinya, lalu menelusuri kembali langkahnya kembali ke tempat dia semula berdiri. Tidak ada keraguan bahwa api hitam menjadi paling aktif ketika saya berdiri di sini. Setelah berpikir beberapa lama, matanya bersinar. Tangannya bersatu membentuk serangkaian segel tangan. Api gelap di dalam dirinya berkobar lagi dengan kegelisahan yang lebih besar. Dia duduk, memejamkan mata, dan membiarkan pikirannya menyatu dengan api hitam. Dia mencoba menyatukan pikirannya dengan tengkorak itu. Saat pikirannya menyatu dengan api hitam dan menyelinap ke dalam tengkorak di bawah kakinya, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia bisa mendengar suara kuno di benaknya, menimbulkan riak di jiwanya. Membimbing jiwa, memutar mimpi, memutuskan kelahiran kembali. 10 ribu kesengsaraan, seribu nyawa, lima hukuman. Suara itu sepertinya telah menyebar selama ribuan tahun. Kedengarannya seolah-olah datang dari dunia orang mati, gaungnya kini melekat di dunia orang hidup dan terngiang-ngiang keras di kepala Wang Baole. Wang Baole mengira dia melihat enam bola cahaya yang bersinar redup. Ini, tiba-tiba tubuhnya bergetar. Wang Baole membuka matanya, lalu menundukkan kepalanya dengan kasar sambil menghela nafas. Dia menatap tengkorak di bawahnya saat suara tua itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Bola cahaya tetap bersinar redup di benaknya, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya yang kuat. Enam bidang cahaya terlihat sangat mirip, dengan kesadaran ilahi yang saya temui di masa lalu, kesadaran ilahi yang penting untuk pembuatan persenjataan darmik. Wang Baole berbisik, sebagai anak kegelapan, dan dengan kemahirannya dalam persenjataan darmik, dia cukup yakin bahwa di bawah tengkorak ini tersembunyi enam gumpalan sisa jiwa yang lemah dan hampir menghilang sepenuhnya. Faktanya, mereka menyerupai sisa kesadaran makhluk tertentu. Esensi mereka mirip dengan kesadaran ilahi yang diperlukan untuk menyempurnakan persenjataan darmik. Mata Wang Baole berbinar melihat penemuan itu. Dia menyatukan pikirannya dengan api gelap berulang kali. Upaya berulang kali memperkuat keyakinannya bahwa memang ada enam sisa kesadaran ilahi yang melemah yang tersimpan di bawah tengkorak. Jika mereka dibiarkan tidak tersentuh, kemungkinan besar mereka akan hilang dalam beberapa dekade dan tidak pernah ditemukan lagi. Ada banyak cara untuk memastikan mereka terus hidup selamanya. Namun, hanya ada satu yang mampu dicapai Wang Baole, dan itu adalah menggabungkan enam sisa kesadaran ilahi menjadi persenjataan darmik dan mengubahnya menjadi jiwa artefak. Itulah satu-satunya cara untuk melestarikan enam kesadaran ilahi. Siapapun selain Wang Baole mungkin tidak dapat mencapai hal itu, tetapi Wang Baole telah mendalami disiplin persenjataan darmik sejak pertama kali melakukan kontak dengan kultivasi. Dia memulai akarnya di persenjataan darmik, berkembang ke pavilion persenjataan darmik, kemudian melanjutkan penelitian dan pembelajarannya ketika dia berada di Mars. Keahlian dan pengetahuannya di bidang tersebut menjadi teladan. Dia sekarang mampu menyempurnakan persenjataan darmik kelas delapan yang sebenarnya. Dia yakin bisa menggabungkan enam kesadaran ilahi menjadi persenjataan darmik. Satu-satunya kekhawatiran adalah betapa lemahnya kesadaran ilahi ini. Kesalahan sekecil apapun atau perlawanan kecil apapun yang terjadi selama fusi dengan persenjataan darmik dapat mengakibatkan serangan balik yang semakin merusak mereka. Mereka bisa hancur seluruhnya, pikir Wang Baole. Dia menundukkan kepalanya dan mengobrak abrik gelang penyimpanannya. Ia berhasil menemukan banyak material serta artefak yang tidak lengkap. Semuanya dieliminasi sebagai pilihan yang layak. Jika kesadaran ilahi masih hidup, dia tidak perlu terlalu khawatir akan merusaknya selama proses pemurnian. Artefak yang tidak lengkap manapun dapat digunakan untuk penyempurnaan. Namun, selalu ada unsur perlawanan selama penyempurnaan persenjataan darmik. Perlawanan terjadi ketika ada ketidakstabilan selama perpaduan bentuk awal persenjataan darmik dan kesadaran ilahi. Biasanya, keduanya akan menderita tingkat kerusakan tertentu sebelum keseimbangan tertentu tercapai, sehingga membentuk persenjataan darmik terakhir. Para penggarap persenjataan darmik tidak sering peduli dengan masalah seperti itu. Kesadaran ilahi yang dapat digunakan sebagai jiwa artefak dan menyatu dengan persenjataan darmik seringkali dipilih secara khusus. Itu menjamin keberhasilan fusi mereka bahkan setelah beberapa tingkat kerusakan selama proses penyempurnaan. Namun saat ini, Wang Baole terpaksa mempertimbangkan masalah ini. Dia meninggalkan gagasan untuk menggunakan artefaknya yang tidak lengkap. Ada kilatan cahaya di matanya saat dia menatap bagian tengkorak yang terbuka. Wang Baole memikirkan ide itu di kepalanya. Butuh beberapa waktu. Kemudian, dia bangkit dan membungkuk ke arah tengkorak tempat dia berdiri. Senior yang terhormat, saya, Wang Baole, murid Ming Kunzi, kebetulan lewat dan merasakan sisa-sisa semangat Anda di sini. Untuk menjaga sisa-sisa rohmu ini, aku harus mengubahnya menjadi roh artefak. Untuk melakukan itu, saya harus menggunakan tulang Anda untuk menyempurnakan artefak yang akan menampung roh artefak. Saya meminta pengertian Anda atas tindakan saya. Ekspresi wajah Wang Baole serius. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai mencari di kota dan juga gunung, tempat tulang-tulang itu bersemayam. Tidak semua tulang cocok untuk penyempurnaan persenjataan darmik. Wang Baole sedang mencari karya yang memiliki tingkat vitalitas dan kehidupan tertentu. Itu juga harus memiliki tingkat kelenturan tertentu. Masih banyak tulang yang memenuhi persyaratan tersebut. Namun, kriteria yang paling penting adalah tulang tersebut harus menyatu dengan roh di masa lalu. Secara sederhana, ini berarti bahwa sebelum raksasa itu mati, mungkin pada saat-saat tertentu yang penuh emosi, tulang tersebut secara tidak sadar telah menyerap emosi dan energi roh pada saat-saat tersebut. Persyaratan seperti itu memastikan kelangkaan ekstrim dari tulang-tulang tersebut. Meski kerangkanya sangat besar, Wang Baole hanya berhasil menemukan selusin tulang yang sesuai dengan kebutuhannya. Dia juga mengalami kesulitan untuk memisahkaninya. Dia mempertimbangkan kemungkinan untuk menggabungkan tirk armor miliknya tetapi menyadari bahwa itu tidak mungkin. Faktanya, hal itu semakin membuktikan betapa menakjubkannya diri Li Wu Chen sebelumnya. Karena tidak punya pilihan lain, Wang Baole mengaktifkan tangan kanan armornya, mengumpulkan kekuatan Divine Armament, dan mencoba memisahkani tulang tanpa mengeluarkan energinya sendiri. Persenjataan ilahi itu tajam, tetapi tulangnya sangat keras. Wang Baole menggunakan cukup banyak kekuatannya, melepaskan kekuatan penuh dari kultifasinya beberapa kali, dan baru kemudian dia berhasil memisahkani sebelas potong tulang secara perlahan. Setiap bagian panjangnya sebesar telapak tangan seseorang. Jika digabungkan, mereka tampak agak besar. Namun, mereka kecil dibandingkan dengan keseluruhan kerangka. Di kehidupan masa lalunya, Li Wu Chen pasti telah mempraktikkan mantra yang luar biasa atau menemukan peluang langka. Kalau tidak, tidak mungkin tubuhnya bisa berubah menjadi persenjataan ilahi. Senior dari sekte kegelapan ini pastilah sosok yang luar biasa kuat juga. Namun meski tulangnya keras, tetap saja tidak bisa mengalahkan persenjataan ilahi. Wang Baole menunduk dan menatap lengan kanan flame Snatch Turk Armor miliknya sambil berpikir. Dia mengesampingkan pikirannya dan duduk kembali. Dia mengeluarkan bonekanya lagi untuk menjaganya, lalu melepaskan api gelapnya di tempat terbuka juga sebelum akhirnya dia menenangkan pikirannya. Tangannya bersatu membentuk serangkaian segel tangan, dan dia mulai memurnikan sebelas potong tulang. Dia bermaksud menggunakan tulang raksasa itu untuk membentuk inti harta Dharma. Ini akan memastikan perpaduan yang mulus dan tanpa celah dengan kesadaran ilahi. Ini akan menjadi sebuah tantangan, tetapi Wang Baole cukup ahli dalam persenjataan dharmik, terutama dalam perhitungan yang diperlukan dan prasasti yang akan dimasukkan selama penyempurnaan. Itu sebabnya dia cukup yakin dengan kesuksesannya. Waktu terus berlalu saat Wang Baole mulai menyempurnakan. Pengalamannya di bidang prasasti dan pemurnian intinya sangat kaya. Ini berarti kecepatannya tidak terganggu meskipun dia sangat berhati-hati selama prosesnya. Dengan kekuatan tambahan dari budidayanya, kesebelas tulang itu mulai menyusut secara bertahap. Tentu saja, kegagalan kecil masih tidak bisa dihindari selama proses penyempurnaan. Setiap kesalahan akan mengakibatkan tulang patah dan berubah menjadi debu. Itu juga merupakan pelajaran bagi Wang Baole. Hari-hari berlalu, ketika Wang Baole akhirnya berhenti, kelelahan terlihat jelas di matanya, dan dia ditinggalkan dengan tujuh manik-manik yang dimurnikan dari tujuh tulang. Manik-manik itu berkilau dengan cahaya abu-abu dan berkilau dengan energi misterius yang tersembunyi di dalamnya. Di dalam setiap manik terdapat sejumlah prasasti yang mengerikan. Bahkan tanpa jiwa artefak, setiap manik setara dengan persenjataan dharmik kelas tujuh. Karena bahan yang digunakan dalam pembuatannya, sulit untuk menilai kinerja melawan musuh selama pertempuran. Itu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pertarungan. Bagaimanapun juga, tanpa perpaduan dengan kesadaran ilahi, pengalaman yang diperoleh Wang Baole dari penyempurnaan ini memberi tahu dia bahwa bahan berbasis tulang bukanlah jenis bahan yang paling cocok untuk menyempurnakan persenjataan dharmik. Dia telah menyelesaikan pembuatan manik-manik dan artefaknya siap untuk digabungkan. Wang Baole tidak segera memulai fusi. Sebaliknya, dia menutup matanya dan bermeditasi selama dua jam. Hanya ketika dia telah memulihkan kekuatannya, dan rasa lelah telah hilang, barulah dia membuka matanya lagi. Mereka bersinar terang dengan tekat. Dia membentuk serangkaian segel tangan, lalu menempelkan tangannya ke tengkorak. Api gelapnya dan kesadarannya mengalir ke tengkorak. Dia mencoba mengeluarkan enam kesadaran ilahi dari tengkorak secara perlahan. Mereka muncul sebagai cahaya warna-warni, tersebar di tengkorak seperti bola bercahaya dengan warna-warna cerah. Cacing berwarna darah yang telah mengawasinya dengan cermat mulai bergetar. Mereka menurunkan tubuh mereka ke tanah seperti bersujud. Sebuah suara yang sepertinya telah melintasi ruang dan waktu yang luas dari dunia orang mati bergema sekali lagi di kepala Wang Baole. Itu adalah suara lama, menimbulkan riak tak berujung di benaknya. Membimbing jiwa, memutar mimpi, memutuskan kelahiran kembali. Sepuluh ribu kesengsaraan, seribu nyawa, lima hukuman. Saat suara itu keluar, enam bola bercahaya samar akhirnya keluar dari tengkorak dan melayang di depan Wang Baole. Simpan manik ketujuh, setiap bola bercahaya memasuki manik dan menyalakan manik tersebut dengan cahaya yang menyelaukan. Gelombang energi meledak dari setiap manik, yang mulai bergetar hebat dan bentuknya mulai berubah. Empat manik perlahan berubah menjadi manik berbentuk bintang dengan lima titik tidak rata. Mereka secara bertahap menyesuaikan diri dengan bentuknya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dua manik lainnya melanjutkan transformasinya. Mereka terus gemetar hebat. Jiwa artefak mereka tampaknya terlalu kuat, mereka tidak dapat ditampung di dalam manik-manik ini. Meskipun manik-manik tersebut berasal dari sumber yang sama, tampaknya manik-manik tersebut masih belum cukup untuk menampung sumber yang terakhir. Manik-manik itu tampak seperti bisa meledak kapan saja. Gelombang energi yang memancar dari dua jiwa artefak terakhir jelas jauh lebih kuat daripada yang dikeluarkan oleh empat jiwa artefak sebelumnya. Wang Baole terhuyung-huyung diambang frustrasi. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Dia pernah mengalami tantangan serupa di masa lalu dengan sarungnya. Setelah menenangkan dirinya, dia segera melepaskan lengan Divine Armament dari Flame Snatch Turk Armor miliknya. Kekuatan lengannya membebani kedua manik itu dengan kuat, membungkusnya dan memasukkannya ke dalam kotak. Ini berlangsung lama sebelum suara retakan terdengar di udara. Retakan pada manik-manik bertambah. Ada lebih dari selusin di setiap manik. Tampaknya manik-manik itu bisa pecah kapan saja. Tanpa ragu-ragu, Wang Baole mengambil manik ketujuh dan menyatukannya dengan kedua manik tersebut. Penggabungan manik ketujuh menstabilkan kedua manik tersebut. Butuh usaha keras dan ketekunan di pihak Wang Baole, sebelum kedua manik itu, yang tampaknya diambang kehancuran, akhirnya menerima perpaduan kesadaran ilahi. Mereka berakhir dengan bentuk yang sangat berbeda. Yang satu berbentuk lingkaran datar dan yang lainnya berbentuk bulan sabit. Setelah kesadaran ilahi diterima sepenuhnya dan resonansi yang dicapai di antara enam manik-manik, manik-manik itu melayang ke udara dan mulai berputar saat mereka tertarik satu sama lain. Seutas benang hitam terwujud, seperti tali tipis, menyatukan manik-manik dan merangkai manik-manik menjadi satu seperti gelang. Yang melingkar mirip matahari, dan yang sabit mirip bulan. Sisanya seperti bintang, saya akan menyebut persenjataan darmik ini sebagai gelang Baole. Wang Baole bergumam pada dirinya sendiri. Kedengarannya seperti nama yang bagus. Dia mengangkat tangan kanannya ke udara, dan gelang itu segera melesat dan melingkari pergelangan tangannya. Gelombang energi muncul dari gelang itu. Kekuatan persenjataan darmik dilepaskan pada saat itu juga, dan itu bergema dengan keras di benak Wang Baole. Suara samar yang melintasi ruang dan waktu, melintasi batas antara hidup dan mati, terdengar jelas di kepalanya. Membimbing jiwa, memutar mimpi, memutuskan kelahiran kembali, 10.000 kesengsaraan, 1.000 kehidupan, 5.000 hukuman. Rangkaian kata pendeknya bukanlah puisi konyol, melainkan mewakili 6.000 kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi tidak seperti mantra biasa, mereka memanfaatkan hukum nomologis dan kekuatan yang mengatur alam semesta. Itulah sebabnya hanya para penggarap kuat yang dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan ilahi. Selain itu, itulah sebabnya setiap kekuatan ilahi yang diturunkan dari generasi ke generasi begitu kuat. Seharusnya mustahil bagi Wang Baoleh untuk memahami atau menguasai 6 kekuatan ilahi melalui sisa kesadaran ilahi. Ini mirip dengan apa yang dia alami di Mimpi Gelap. Dia telah membaca banyak mantra dan beberapa kekuatan suci. Namun, tingkat kultifasinya menghalanginya untuk menguasainya. Itu adalah batasan terbesarnya. Keterbatasan seperti itu masih ada. Namun, Wang Baoleh telah menemukan jalan keluarnya melalui persenjataan Darmik. Dengan berhasil menggabungkan 6 sisa kesadaran ilahi ke dalam jiwa artefak, dia berhasil menyegel 6 kekuatan ilahi ke dalam 6 manik masing-masing. Manik-manik ini berfungsi sebagai media yang melaluinya ia dapat mengatasi keterbatasan budidayanya. Dengan manik-manik sebagai media dan jiwa artefak sebagai katalis, dia sekarang dapat mengeluarkan lebih sedikit budidayanya untuk melepaskan kekuatan-kekuatan ilahi ini. Tentu saja, pengurangan pengeluaran budidaya bersifat relatif. Bagi seorang kultifator yang sangat kuat, itu tidak berarti apa-apa. Bagi Wang Baoleh, tingkat kultifasinya masih cukup besar. Namun demikian, itu masih dalam batas akal sehat. Emosi melintas di wajahnya saat dia menundukkan kepalanya dan mengamati gelang di pergelangan tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan yang ada di dalamnya serta 6 jiwa artefak yang ada di dalam kepalanya. Cahaya aneh berkedip di matanya. Setiap manik mengandung kekuatan ilahi, Wang Baoleh tidak menyangka hal itu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini adalah penyempurnaan yang sempurna. Wang Baoleh tahu betul arti di balik gelang itu. Pengetahuannya tentang persenjataan dharmik, serta kahlian pribadinya dalam menyempurnakan item tersebut, telah membawanya pada kesadaran itu. Arti penting dari gelang itu bukanlah untuk memungkinkan dia melepaskan 6 kekuatan suci. Jika hanya itu satu-satunya keuntungannya, maka itu akan sia-sia setelah beberapa kali penggunaan pertama. Manik-manik itu perlahan-lahan akan retak dan berubah menjadi debu setelah digunakan berulang kali, kekuatan sucinya hilang terbawa angin. Nilai dari gelang ini terletak pada kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memahami kekuatan ilahi yang dikandungnya. Saya dapat melakukannya berulang kali sampai saya menguasai kekuatan ilahi dan menjadikannya benar-benar milik saya. Wang Baole menarik nafas dalam-dalam lalu melihat sekeliling. Cacing-cacing merah itu semuanya melayang-layang, bergoyang. Namun, sejak dia memakai gelang itu, permusuhan mereka berkurang secara signifikan. Mereka sepertinya tunduk pada aura tertentu yang ada pada dirinya. Wang Baole menyadari bahwa tempat ini mungkin adalah salah satu pelabuhan aman langka di dunia yang dipenuhi mayat. Dia menghela nafas lega secara diam-diam. Dia tidak buru-buru pergi. Sebaliknya, dia melihat gelang itu lagi, lalu menutup matanya. Pikirannya melayang. Dipimpin oleh api gelap, ia memasuki manik berbentuk bintang pertama. Penglihatannya kabur seketika. Saat cuaca cerah, dia melihat langit berubah menjadi malam berbintang. Tergantung di langit adalah sebuah planet raksasa. Pertempuran baru saja terjadi di planet ini, dan dia sepertinya bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di planet ini. Planet ini milik Sekte Kegelapan. Anggota klan Neverending yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan para murid Sekte Kegelapan. Di luar planet ini, di langit malam yang gelap gulita, sebuah tangan besar perlahan muncul. Itu ditutupi dengan prasasti. Masing-masing dari kelima jarinya tampak seperti penjara bagi Ibel 15 yang menakutkan, dengan penampilan yang mengerikan tak terkira. Tangan besar itu membentang melintasi langit dan merayu planet ini. Planet ini bergemuruh dan berguncang hebat. Anggota klan Neverending di planet ini langsung membeku, bentuk fisik mereka tidak bisa bergerak saat jiwa mereka ditarik keluar dari tubuh mereka. Roh-roh itu berkumpul dan membentuk sungai gelap yang mengalir menuju langit, ke angkasa, dan menuju tangan raksasa. Itu adalah pemandu jiwa. Wang Baoleh sangat terguncang. Dia tersentak bangun, dan napasnya bertambah cepat saat dia menatap manik berbentuk bintang yang berisi pemandu jiwa. Dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya. Teknik pemandu jiwa ini adalah versi lain dari sarung tangan bimbingan jiwa. Faktanya, sepertinya itulah yang mampu dilakukan oleh Soul Guidance Glove ketika didorong secara ekstrim. Dia telah membaca berbagai cara untuk memaksimalkan dampak sarung tangan bimbingan jiwa di berbagai rekaman di Mimpi Gelap, tapi bimbingan jiwa bukanlah salah satunya. Wang Baoleh tiba-tiba menyadari bahwa meskipun setiap vaksi di Sekte Kegelapan mungkin berasal dari esensi yang sama, masing-masing dari mereka telah mengembangkan kekuatan suci yang unik untuk vaksi mereka masing-masing. Teknik pemandu jiwa ini adalah kekuatan suci yang dimiliki oleh vaksi Sekte Kegelapan lainnya. Wang Baoleh merenungkan pemikiran itu dalam diam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia membiarkan kesadarannya menyatu dengan manik berbentuk bintang kedua. Kekuatan suci yang terkandung di dalam manik itu disebut, Mimpi Berputar. Dia merenungkan arti namanya. Ketika Wang Baoleh membuka matanya beberapa saat kemudian, sehingga mengakhiri pengalamannya dengan teknik Dream Spinning, dia mendapatkan kesimpulan yang sama dengan yang dia kumpulkan dengan Soul Guiding. Dream Spinning adalah versi lain dari Dark Dream. Ini tidak mencakup semuanya seperti Mimpi Gelap, tapi lebih detail dan tepat, terutama saat digunakan selama pertempuran. Hal ini dapat memungkinkan seseorang untuk memasuki mimpi dengan segera. Orang tersebut tidak akan bisa membedakan mimpi dari kenyataan. Di saat yang sama, dia akan menjadi boneka, untuk dikendalikan oleh orang lain. Cahaya berkedip di mata Wang Baoleh sebelum pikirannya memasuki dua manik terakhir berbentuk bintang. Mereka berisi teknik 10.000 kesengsaraan dan 1.000 kehidupan. Keduanya adalah teknik ampuh yang menimbulkan teror di hatinya. 10.000 kesengsaraan sebelumnya, khususnya, tampaknya berfungsi sebagai kutukan yang harus dilemparkan sebelum pertempuran. Orang yang terkutuk akan dipandang sebagai musuh oleh semua makhluk hidup untuk jangka waktu tertentu. Dia mungkin tertimpa batu-batu besar saat berjalan-jalan atau menjadi gila saat bermeditasi. Itu adalah 10.000 kesengsaraan, menderita cobaan dan kesengsaraan yang datang dari segala sesuatu di sekitar seseorang. Teknik terakhir, seribu kehidupan, memiliki tujuan seperti yang ditunjukkan oleh namanya. Itu adalah kebalikan dari 10.000 kesengsaraan dan satu-satunya kekuatan suci yang dapat digunakan pada dirinya sendiri. Ini berfungsi sebagai dorongan, memberinya potensi vitalitas seribu nyawa selama pertarungan. Secara teoritis, itu bisa melindunginya dari ribuan pukulan mematikan. Namun pada kenyataannya, hasil mungkin berbeda-beda, bergantung pada keadaan. Tidak ada yang diatur dalam batu. Jika itu masalahnya, senior perkasa dari sekte kegelapan tidak akan terbelah menjadi dua. Wang Baole menundukkan kepalanya dan menatap tengkorak yang dia duduki. Dia mengesampingkan kegembiraan yang didapatnya dari penemuan seribu kehidupan dan menenangkan diri. Kemudian, dia memulai penjelajahannya terhadap manik-manik berbentuk matahari dan bulan serta kekuatan suci yang terkandung di dalamnya, pemutusan kelahiran kembali dan lima hukuman. Wang Baole segera mendapati dirinya harus menghentikan usahanya. Dua kekuatan ilahi itu jauh melampaui empat kekuatan ilahi yang terakhir. Tantangan yang dia hadapi dalam membuatnya membuktikan hal itu. Wang Baole belum siap untuk mencoba dan memahami cara kerja kedua teknik ini. Dia tidak bisa merasakan apapun dari dua manik terakhir. Setelah hening beberapa saat, Wang Baole akhirnya menghela nafas dan mengakhiri upaya keduanya pada dua manik terakhir. Dia melihat sekelilingnya. Meskipun ini tempat yang aman, dia tetap memutuskan untuk meninggalkan reruntuhan kota. Sebelum dia pergi, Wang Baole membungkuk dalam-dalam pada tengkorak dan reruntuhan kota yang berada di atas sisa-sisa kerangka. Cacing merah yang tak terhitung jumlahnya terus bergoyang di udara saat dia melompat ke langit dan berlari kencang. Misinya tetap tidak berubah. Dia terus mencari altar pengorbanan dunia ini. Keberuntungannya tampaknya berubah menjadi lebih baik. Setelah menjelajahi dunia ini selama beberapa hari, Wang Baole tiba-tiba membeku di tengah jalan. Dia melayang di langit yang diterangi cahaya senja, kepalanya tiba-tiba menoleh kekejauhan. Dia bisa merasakan getaran di bumi dan mendengar dentingan rantai. Terdengar suara terengah-engah di udara, nyaring seperti deru angin puting beliung. Itu datang dari cakrawala, mengalir deras seperti ombak yang dahsyat. Wang Baole tidak ragu-ragu. Flame Snatch Turk Armor segera muncul di atasnya. Dia mundur cukup jauh, lalu menatap kekejauhan lagi. Getarannya semakin kuat. Suara rantai yang saling bertabrakan menjadi lebih jelas. Tornado mengamuk di langit. Akhirnya, dia melihat munculnya sosok yang mengjulang tinggi dan besar di cakrawala jauh. Itu bukanlah binatang yang dia lihat sebelumnya. Sosok yang muncul dalam pandangan Wang Baole berbentuk bulat, semakin jelas saat mendekat. Mata Wang Baole melebar ketika dia akhirnya melihat dengan jelas apa itu. Binatang Bintang Fang Itu adalah star Fang bis yang sangat besar yang lebih besar dari bis King Wang Baole yang pernah ditemui di masa lalu. Kematian keluar dari tubuhnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia mati, tapi api di tubuhnya masih menyala. Udara di sekitarnya melengkung saat ia bergerak maju. Kemana pun ia pergi, ia membawa bau kematian serta kenaikan suhu yang tiba-tiba. Ia ditutupi rantai, seperti kera raksasa. Rantai itu berakhir pada batang kayu yang terikat. Ia menyeret batang kayu itu ke depan seperti bagal. Jika melambat sedikitpun, hukuman akan dijatuhkan dalam bentuk cambuk tak terlihat. Wang Baole berhenti bernapas. Ia terpaksa terjatuh kembali menghadapi panas terik tersebut. Matanya tertuju pada batang kayu di belakang star Fang bis. Itu membentang tanpa henti hingga kekejauhan. Dia tahu bahwa ada kemungkinan besar di ujung lain batang kayu itu. Dia akan menemukan altar pengorbanan. Saya telah mencari ke arah itu sebelumnya. Star Fang bis terus mendekat, membuat suhu di sekitarnya melonjak ke atas. Itu tampak seperti bola api besar yang menyala dari jauh, siap mengubah segala sesuatu yang dilewatinya menjadi abu. Wang Baole terpaksa mundur saat roda gigi di kepalanya berputar kencang. Dia tahu bahwa dia telah pergi ke arah datangnya binatang itu sebelumnya dan telah melakukan perjalanan cukup jauh ke arah itu. Namun, dia belum menemukan apapun saat itu. Ini berarti dia belum melangkah cukup jauh, atau altar pengorbanan tidak dapat ditemukan dengan cara konvensional, hanya dengan mengikuti satu arah. Jika yang pertama, Wang Baole bisa melakukan upaya lain. Namun jika itu yang terakhir, dia tidak akan bisa mempertaruhkan semua yang dimilikinya. Hanya ada satu cara baginya untuk menemukan altar pengorbanan jika itu adalah cara terakhir. Dapatkan lockdown berjalanlah. Itulah satu-satunya cara untuk mencegah diriku tersesat. Tidak peduli di mana letak altar pengorbanan, selama saya berjalan menuruni batang kayu, saya akan dapat mencapainya. Wang Baole menyipitkan matanya saat pikiran melintas di kepalanya. Panas terik yang dikeluarkan oleh Star Fang Beast membuatnya sulit untuk didekati. Kemungkinan dia mendapatkan lok itu kecil. Tapi itu bukan tidak mungkin, Wang Baole menyaksikan Star Fang Beast yang bergemuruh melewatinya di kejauhan. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengeluarkan inti Star Fang Beast dari gelang penyimpanannya dan memegangnya di dekat dadanya. Dia mencoba mendekati binatang itu. Panasnya mungkin luar biasa, tetapi sumbernya mirip dengan inti Star Fang Beast milik Wang Baole. Wang Baole segera menemukan bahwa inti binatang di lengannya memberinya sebagian ketahanan terhadap panas. Semangat Wang Baole melonjak mendengar penemuan itu, dan tekat muncul di matanya. Dia meningkatkan kecepatannya tanpa ragu-ragu dan berlari bersama dengan Star Fang Beast, inti monster di pelukannya. Gelombang panas yang menyengat melonjak ke arahnya saat dia mendekat. Kekuatan inti Star Fang Beast menyelimuti Wang Baole dalam penghalang pertahanan. Wang Baole berlari lebih cepat, mendekati Star Fang Beast dengan cepat seperti pelangi yang melaju kencang. Rambutnya menunjukkan tanda-tanda terbakar ketika dia mencapai ketinggian seribu kaki dari binatang itu, dan tubuhnya mengering. Seolah-olah tubuhnya tidak bisa lagi menahan air di dalamnya. Air menguap dari tubuhnya dengan cepat. Perasaan bahaya yang mengkhawatirkan menimpa Wang Baole. Dia menyadari bahwa perlindungan yang ditawarkan oleh satu inti Star Fang Beast tidaklah cukup. Jika dia terus mendekat, baik tubuh dan jiwanya mungkin akan hancur begitu dia melangkah dalam jarak seribu kaki dari monster itu. Saya masih punya satu lagi. Tanpa ragu-ragu, Wang Baole mengeluarkan inti Star Fang Beast kedua dan mendekatkannya ke dadanya. Dia menerobos radius seribu kaki dengan bantuan dua inti binatang dan langsung muncul di hadapan Star Fang Beast yang terbakar seperti matahari. Sekali lagi, ancaman kematian membayangi Wang Baole. Jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Namun, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengambil lock. Alternatifnya adalah menunggu monster lain datang, tetapi jelas bahwa peluangnya untuk sukses lebih besar dengan Star Fang Beast, apalagi dengan dua inti Star Fang Beast yang dimilikinya. Sayap saja, Wang Baole mengatupkan rahangnya dan kemudian mengeluarkan kedua mayat Star Fang Beast dari gelang penyimpanannya. Dia menempatkannya di hadapannya, lalu melompat ke arah Star Fang Beast yang mendekat. Ada suara gemuruh di langit saat gelombang panas yang mencair naik ke langit. Setelah mengeluarkan setiap trik dalam buku ini, Wang Baole akhirnya mendapatkan Star Fang Beast yang bergerak. Jantungnya berdebar kencang saat binatang itu terus bergoyang keras di bawahnya. Dia tidak melambat dan terus melompati punggung monster itu, mengabaikan panas yang menusuk dan rasa sakit yang membara, yang begitu tak tertahankan sehingga dia melolong dan melepaskan kekuatan penuh dari flame snaghtirk armor miliknya. Kultifasinya mulai berputar, dan dia memanggil persenjataan Darmiknya dalam upaya untuk mengulur lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Akhirnya, dengan satu lompatan terakhir, dia mendarat di rantai yang mengikat binatang itu dan batang kayu raksasa di belakangnya. Rantai itu seperti jembatan yang panjang dan besar. Napas Wang Baoleh bertambah cepat begitu dia mendarat. Lonceng alarm berbunyi di kepalanya. Bahaya besar muncul seperti gelombang dan mengancam akan menariknya ke bawah. Ancaman kematian melonjak dari segala arah, menahannya. Wang Baoleh tidak berhenti berpikir. Dia secara naluriah memanggil api gelapnya dan mengirimkannya mengalir ke gelangnya, ke dalam manik seribu kehidupan yang berbentuk bintang. Kali ini, dia tidak mencoba memahami tekniknya tetapi segera mengaktifkan tekniknya. Manik berbentuk bintang itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan seketika saat banyak prasasti muncul. Mereka tampak kuno, mengitari Wang Baoleh dan melesat ke tubuhnya dengan cepat, menghilang tanpa jejak. Wang Baoleh tidak merasakan banyak perubahan, kecuali kehangatan tiba-tiba di dalam tubuhnya yang sepertinya memancar dari dalam tulangnya, di dalam jiwanya. Seolah-olah dia dilindungi. Itu dia, Wang Baoleh terkejut. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Dia mengertakkan gigi saat kehangatan menetap di dalam tubuhnya, lalu mempercepat rantainya. Serangan ke depan dari Star Fang Bis membuat rantainya bergoyang dengan keras. Itu tidak memperlambat Wang Baoleh. Dia segera menyadari bahwa setiap kali kakinya mendarat di rantai, gambar akan muncul di sekitarnya. Gambar-gambar itu tampak seperti pedang. Tapi mereka tidak menyakitinya. Mereka tampak aman selama dia tidak menginjaknya. Yang paling aneh adalah bagaimana tubuh Wang Baoleh secara naluriah mengetahui di mana harus mendaratkan kakinya. Terlepas dari seberapa cepat dia berlari, dia tidak pernah mendarat di salah satu gambar itu. Dalam satu contoh, Wang Baoleh melihat gambar seperti pedang muncul di rantai tempat kakinya seharusnya mendarat. Namun, gambaran itu telah hilang begitu kakinya menginjak rantai, hanya menyisakan kekosongan-kosong di bawah kakinya. Dalam contoh lain, Wang Baoleh mendapati dirinya dikelilingi oleh gambar-gambar di sekelilingnya, tanpa tempat untuk kakinya. Star Fang Beast tiba-tiba melompat ke udara, mengirimkan kekuatan yang begitu besar melalui rantai sehingga Wang Baoleh terlempar ke depan ribuan kaki. Dia mendarat di suatu tempat tanpa gambar apapun. Wang Baoleh sangat terguncang saat itu. Dia kemudian menyadari bahwa kehangatan di dalam dirinya secara bertahap memudar selama perjalanannya menuruni rantai. Wang Baoleh akhirnya melewati seluruh rantai tepat sebelum sisa kehangatan terakhir meninggalkan tubuhnya. Dia melompat dan mendarat di batang kayu. Itu luar biasa besarnya. Terlepas dari kecepatan pergerakannya, batang kayu tersebut tampaknya relatif stabil. Itu mudah. Wang Baoleh melihat sekelilingnya, lalu berbalik dan menatap Star Fang Beast yang melaju di depan serta rantai yang mengikat binatang itu dan batang kayu. Karena penasaran, dia mengeluarkan sebuah boneka dan mengarahkannya ke rantai. Segera setelah boneka itu melangkah ke atas rantai, gambar seperti pedang muncul di bawah kakinya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meletus di sekitarnya dan naik ke langit. Letusan energi roh yang tiba-tiba mengguncang daratan dan menyelimuti boneka itu sejauh seratus kaki. Ratusan ribu pedang ki berkumpul pada satu titik secara instan. Boneka Wang Baoleh segera hancur dan berubah menjadi debu. Wang Baoleh menggigil melihatnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia menatap manik berisi seribu kehidupan. Dia masih bisa mengingat kehangatan sebelumnya. Dia yakin bahwa kemajuannya yang mulus, begitu mulusnya hingga mencapai batas supernatural, semuanya disebabkan oleh kekuatan ilahi ini. Ini bertentangan dengan semua hukum alam. Wang Baoleh tersentak. Kemudian, dia melihat retakan kecil pada manik itu yang membuktikan dugaannya sebelumnya. Gelang itu hanya dapat digunakan beberapa kali saja. Tujuan utamanya adalah untuk membantunya memahami enam kekuatan ilahi yang ada di dalam manik-manik tersebut. Tapi itu adalah masalah yang harus ditangani di masa depan. Wang Baoleh menggosokkan jarinya ke celah itu, lalu mengesampingkan pikirannya saat dia berbalik dan berlari menuruni batang kayu. Perjalanan menyusuri batang kayu tersebut bukannya tanpa hambatan. Apapun kendala yang dia temui dapat diatasi dengan mudah. Batang kayu itu tampaknya memiliki kemampuan untuk mengumpulkan roh, dan gerombolan roh akan muncul di hadapan Wang Baoleh saat dia berjalan menyusuri batang kayu tersebut. Orang lain mungkin memerlukan upaya untuk mengatasi masalah seperti itu. Faktanya, tanpa artefak yang sesuai, mereka mungkin tidak akan bisa bergerak satu inci pun. Namun bagi Wang Baoleh, ini adalah hal yang mudah. Dia bahkan menghela nafas lega saat melihat roh-roh ini. Itu adalah jenis ancaman yang menurutnya paling tidak mengkhawatirkan. Dia melepaskan api hitam di dalam dirinya dan menyerang ke depan tanpa henti, berlari semakin jauh ke kejauhan. Tujuh hari berlalu, Wang Baoleh terus bergerak tanpa istirahat atau tidur. Kelelahan mulai menjalar, tapi dia hampir mencapai ujung batang kayu. Saat itulah dia mendengar suara gemuruh di kejauhan. Wang Baoleh gemetar mendengar suara itu. Dia tidak bertindak sembarangan. Sebaliknya, dia duduk dan mengeluarkan beberapa pil, lalu mulai berlatih kultifasinya. Dua jam kemudian, setelah mencapai kondisi puncak, dia membuka matanya. Ada cahaya kuat yang menyinari mereka saat dia bangkit dan berlari ke depan. Ledakan yang menggelegar semakin keras saat dia mendekat, sampai, Wang Baoleh melangkah ke bagian terakhir dari batang kayu dan membeku di jalurnya. Matanya melebar, dan dengungan keras meledak di kepalanya. Di depan matanya ada, altar pengorbanan. Di ujung batang kayu, bahkan lebih besar dari batang kayu itu sendiri, terdapat sebuah batu kilangan yang sangat besar. Ada sembilan pegangan di batu kilangan yang membentang tanpa henti kekejauhan, dan salah satu pegangan itu, adalah batang kayu tempat Wang Baoleh berdiri. Pemandangan itu menegaskan apa yang telah diduga Wang Baoleh sebelumnya, tetapi melihatnya dengan matanya sendiri masih membuatnya terguncang. Dia hanya bisa menelan ludahnya. Batu giling itu sangat besar. Itu terdiri dari dua pelat, bagian bawah tidak bergerak sedangkan bagian atas dihubungkan ke sembilan pegangan dan terus diputar dan ditumbuk pada pelat bawah. Gesekan itu menghasilkan suara gemuruh yang keras. Sepertinya tidak ada yang bisa lolos dari kehancuran jika jatuh di antara dua lempengan itu. Wang Baoleh mengingat kedua binatang mengjulang tinggi yang pernah dilihatnya saat berada di dunia ini. Dia menyimpulkan, tanpa banyak kesulitan, bahwa pasti ada semacam kekuatan di dunia ini yang memaksa sembilan binatang mati yang mengjulang tinggi untuk menarik sembilan pegangan besar batu kilangan itu. Binatang-binatang itu dipaksa berlari berputar-putar agar batu kilangan tetap berputar. Setiap binatang pasti dirantai. Bahkan penurunan kecepatan sekecil apapun akan memicu rune pada rantai, mengubah rune tersebut menjadi cambuk takasat mata yang akan membuat binatang buas itu bergerak. Itu adalah siklus perbudakan dan penderitaan yang tiada akhir. Skala seperti itu sungguh mengejutkan. Wang Baoleh menyipitkan matanya secara naluriah. Dia berlutut di atas batang kayu sambil menatap batu kilangan di kejauhan. Dia bisa melihat tulang yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di banyak gunung di bawah batu giling dan boneka-boneka yang layu bergerak dengan cepat saat mereka menyeret dan melemparkan kerangka ke dalam batu giling. Batu giling terus digiling dan kerangka yang dilemparkan ke dalamnya langsung hancur dan digiling menjadi debu halus. Darah menghitam dan daging cincang menetes ke dinding batu kilangan tetapi sebagian besar akhirnya hilang di batu kilangan seolah-olah dimakan. Ketidaksukaan Wang Baole terhadap klan Never Ending semakin besar saat melihatnya dan butuh beberapa saat sebelum dia bisa menenangkan dirinya. Begitu dia melakukannya dia melangkah maju dengan hati-hati dan suara gemuruh semakin keras saat dia mendekati batu kilangan. Saat itulah Wang Baole melihat cekungan cekung di tengah batu kilangan. Di dalamnya duduk sesosok tubuh. Tampaknya tidak signifikan dibandingkan dengan batu kilangan yang sangat besar. Itulah sebabnya Wang Baole tidak menyadarinya sampai dia mendekat dan melihat lebih dekat. Itu adalah sosok seorang penggarap klan yang tidak pernah berakhir. Dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mata ketiga kepala kultifator itu tertutup, kenam lengannya lemas di sisinya. Dia mungkin sedang bermeditasi atau dia mungkin mati dalam posisi itu. Tidak ada vitalitas pada orang tersebut. Memar gelap setelah kematian dapat terlihat di sekujur tubuh kultifator. Wang Baole mempelajari kultifator klan Never Ending di hadapannya alih-alih bertindak gegabuh. Dia mengkhawatirkan Zhao Yameng dan yang lainnya, serta bahaya yang terlibat dalam misi saat ini. Dia tidak tahu bagaimana dia akan melarikan diri. Bagaimanapun juga, dia tahu tidak ada gunanya panik sekarang karena dia sudah ada di sini. Dia mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk menyingkirkan kecemasannya, ketenangan sedingin es terlihat di matanya. Dia berlutut di sana dan terus mengamati batu kilangan yang terus menggiling. dia ingin mengamati situasi lebih lama sehingga dia bisa menemukan celah atau kesalahan. Waktu berlalu dengan lambat ketika Wang Baole terus menonton dengan sabar. 7 hari berlalu. Dalam 7 hari itu, dia menyadari bahwa dibutuhkan waktu tepat 7 hari bagi batang kayu untuk mengelilingi batu kilangan dalam satu lingkaran penuh. Dia bahkan mencatat kecepatan batu giling yang menggiling kerangka, meskipun informasi tersebut terbukti tidak banyak berguna. Batu giling itu seperti mesin yang sangat halus dan bertenaga yang terus berputar tanpa jeda selama 7 hari itu. Boneka yang menggeser kerangka dan penggarap kelan tanpa akhir yang duduk di batu kilangan adalah identik dalam hal itu. Seolah-olah mereka telah diabadikan dalam waktu. Tidak mungkin aku bisa mendekat jika tidak ada perubahan. Saya tidak punya cara untuk menghancurkan altar pengorbanan, Wang Baole mengerutkan kening. Dia menyingkirkan perasaan cemas dan tidak nyamannya dan terus menunggu. Dia tidak perlu menunggu lama kali ini. Setelah 3 hari, sesuatu berubah. Bukan batu kilangan atau bonekanya, melainkan seluruh dunia yang berubah. Wang Baole bertengger di posisi yang tinggi, yang memberinya bidang pandang yang lebih luas. Dia bisa melihat langit di kejauhan berubah menjadi merah padam. Seolah-olah kabut merah dengan cepat berlari ke arahnya. Gemuru keras datang dari segala arah, semakin lama semakin keras. Wang Baole bisa melihat masa hitam di kejauhan, menyerbu ke arahnya. Itu, murid Wang Baole berkontraksi. Dia familiar dengan pemandangan ini. Kabut merah terbentuk dari serbuk sari yang dikeluarkan dari bunga poria hijau iblis. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa masa hitam di darat adalah kerangka yang tak terhitung jumlahnya menuju ke sini. Mungkinkah altar pengorbanan menimbulkan semacam badai pada interval tertentu, menarik kerangka yang telah bangkit di bawah mantra bunga ibel 15 dan menarik mereka ke sana. Alarm melintas di wajah Wang Baole. Dia menatap tumpukan tulang di bawah batu kilangan, lalu berbalik ke arah cakrawala yang jauh. Kepanikan berangsur-angsur muncul dalam dirinya ketika pemandangan di depannya membuktikan tebakannya benar. Tanah berguncang, dan bau kematian yang mengerikan datang dari jauh, keluar dari tanah. Seekor buaya besar, dengan dagingnya yang busuk, muncul dan bergabung dengan pasukan orang mati yang mendekat. Buaya bukanlah satu-satunya makhluk kuat di dunia orang mati ini. Kematian memberikan bayangan yang mengkhawatirkan karena semakin banyak makhluk seperti itu yang mengumumkan keberadaan mereka. Kekuatan aneh sedang berputar di dunia ini. Setiap bunga poria hijau ibel 15 mekar dan melepaskan serbuk sarinya, membentuk kabut merah yang mendorong mayat-mayat di sekitar mereka menuju altar pengorbanan. Wang Baole tidak bisa lagi duduk dan menunggu saat bahaya mendekat. Dia berjongkok dan mulai merangkak menuju altar pengorbanan. Begitu mayat-mayat yang berada di bawah pengaruh kabut merah berkumpul, mereka pasti akan menemukan kehadirannya. Dia akan terjebak di lautan zombie lagi, seperti yang terjadi sebelumnya. Peluangnya untuk bertahan hidup akan sangat kecil. Satu-satunya jalan keluarnya sekarang adalah menuju altar pengorbanan. Itu berbahaya, tapi itu juga satu-satunya pilihan Wang Baole. Aku seharusnya tidak datang ke sini. Wang Baole memasang ekspresi gelap di wajahnya saat dia bergegas maju. Lalu, tiba-tiba, sesuatu muncul di wajahnya. Dia menatap tumpukan tulang di bawah batang kayu. Boneka-boneka yang menggerakkan tulang-tulang itu sepertinya tidak menyadari fakta bahwa ada lebih dari empat puluh sosok di salah satu gunung yang mendekati altar pengorbanan dengan hati-hati. Mereka adalah wajah-wajah yang familiar, Feng Kiuran, Zhao Yameng, Kongdao, Su Ming, Lu Yun, serta beberapa penggarap alam Nas Chen Sol lainnya. Sudah berapa lama mereka bersembunyi di sana. Wang Baole menghentikan langkahnya. Matanya menyapu kelompok itu dan berhenti pada permata lima warna bercahaya di tangan Feng Kiuran. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Feng Kiuran jelas merupakan pemimpin kelompok itu. Dia entah bagaimana menggunakan beberapa cara yang tidak diketahuinya yang dapat menyembunyikan kelompok itu dari pandangan dan menghindari deteksi boneka-boneka itu. Mereka pasti sudah tiba beberapa waktu lalu dan memutuskan untuk mengamati situasinya, sama seperti saya. Pelepasan serbuk sari secara masal secara tiba-tiba pasti memaksa mereka untuk mengambil tindakan. Wang Baole segera mengambil kesimpulan sambil tetap memperhatikan Zhao Yameng dan Kong Dao. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat mereka tidak terluka. Beberapa petani terlihat melemah, namun tidak ada satu pun yang terluka. Perjalanan mereka ke sini pasti penuh dengan rintangan. Namun, mereka berhasil muncul tanpa cedera di bawah perlindungan budidaya ranah saluran jiwa Feng Kiuran. Kekuatan luar biasa yang terpancar dari batang kayu tersebut, serta tempat persembunyian Wang Baole yang tak terduga, berarti dia dapat menemukan tempat persembunyian mereka sementara dia tetap tersembunyi dari pandangan mereka. Semua orang maju dengan hati-hati. Ini bukan saat yang tepat bagi Wang Baole untuk mengungkapkan dirinya. Dia terus mengawasi Feng Kiuran dan yang lainnya sambil berjalan perlahan menuju altar. Kedua belah pihak mendekati altar pengorbanan dari posisi masing-masing saat serbuk sari terus dilepaskan ke udara dalam ledakan yang eksplosif. Tanah bergetar hebat ketika banyak mayat mendekati mereka. Akhirnya, mereka mencapai tepi altar pada saat bersamaan. Bau darah menerpa wajah mereka. Ada kekuatan luar biasa di udara yang sepertinya melarang mereka masuk. Hal ini membebani semua orang, membuat banyak kultifator gemetar meski masih dilindungi oleh kultifasi Feng Kiuran. Itu adalah teror naluriah, dan Wang Baole juga terpengaruh. Dia menatap Feng Kiuran dan yang lainnya lagi. Dia melihat Feng Kiuran mengangkat tangannya untuk membentuk serangkaian segel tangan, lalu tiba-tiba menunjuk jarinya. Jimat yang memancarkan cahaya menyilaukan muncul dari tas penyimpanannya. Rasanya sangat tua dan tampak seperti telah bertahan selama ribuan tahun. Aura luar biasa terpancar darinya. Wang Baole merasa seolah-olah sedang menatap wajah seorang penggarap alam planet yang kuat, yang menyebabkan napasnya menjadi lebih cepat. Feng Kiuran menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah, dan saat darah menyentuh jimat itu, api langsung muncul. Seekor burung api muncul dari dalam api, tubuhnya terbentuk dari api. Ia menjerit, lalu terbang menuju batu kilangan. Murid Wang Baole berkontraksi saat dia menatap burung api itu tanpa berkedip. Dia mempersiapkan dirinya untuk mengambil tindakan pada saat itu juga, tubuhnya berjongkok ke depan seperti seekor citah yang siap melakukan lompatan. Seekor citah dengan perut sedikit membuncit, mungkin, tapi itu tidak menghalangi pergerakan Wang Baole sedikitpun. Perut yang sedikit montok mungkin merupakan tanda fleksibilitas yang lebih besar. Wang Baole memfokuskan konsentrasinya dan mempersiapkan diri. Burung api itu terbang mengitari batu kilangan, berlawanan arah dengan putarannya, dan menabraknya. Ledakan yang menggelegar terdengar, beriak keluar. Burung api itu melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangannya, lalu hancur menjadi debu. Batu gilingnya tidak rusak, namun, ia berhenti sejenak ketika burung api itu bertabrakan dengannya. Batu giling itu berhenti berputar sesaat, sembilan pegangannya bergetar hebat. Di kejauhan, sembilan binatang yang mengjulang tinggi di sembilan arah berbeda mengeluarkan raungan marah. Semuanya terjadi pada saat batu kilangan berhenti. Feng Kiuran sepertinya sedang menunggu momen ini. Dia berlari ke depan dan menyelinap ke celah di antara kedua piring itu. Mengikuti di belakangnya adalah Zhao Yameng dan yang lainnya. Mereka tiba-tiba melepaskan kecepatannya, mendekati batu kilangan dan berjalan menuju celah yang sama. Mencerminkan tindakan mereka adalah Wang Baole. Dia sangat cepat, melangkah ke celah segera setelah yang lain memanfaatkan jeda mendadak dalam rotasi batu kilangan dan memisahkani jalan mereka ke dalam celah kecil. Kemunculannya yang tiba-tiba cukup mengejutkan beberapa petani, tetapi mereka menghela nafas lega setelah menyadari bahwa itu adalah Wang Baole. Zhao Yameng dan Kong Dao senang melihatnya, sementara Feng Kiuran membeku karena terkejut sebelum mengangguk padanya. Tapi ini bukan waktunya untuk mengobrol. Mereka menjaga kecepatan saat melewati celah yang terlihat ketika lempengan-lempengan itu berhenti secara tiba-tiba. Bau darah menyerbu ke arah mereka dan tulang serta daging yang hancur mengelilingi mereka, pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Beberapa orang hampir ingin muntah, tetapi tidak ada waktu untuk merasa jijik. Tidak ada seorang pun yang ingin mati di sini, jadi mereka menyingkirkan semua ketidaknyamanan dan maju dengan panik. Mereka sangat sadar, bahwa mereka bepergian di antara dua lempeng. Jika mereka tidak keluar dari area tersebut sebelum batu kilangan mulai bergerak lagi, mereka pada akhirnya akan mengalami nasib yang sama dengan kerangka yang dilemparkan ke dalam batu kilangan itu, hancur berkeping-keping. Semua orang berlomba maju dengan liar. Untungnya, meskipun batu kilangan itu sangat besar dan berat, kekuatan tumbukan burung api itu juga sangat dahsyat. Tidak ada yang menyianyiakan usaha atau membuang waktu saat mereka berlari kencang di antara piring-piring. Mereka akhirnya berlari keluar dari zona bahaya sebelum batu kilangan mulai berputar lagi, tiba di tengah-tengah batu kilangan. Bagian tengahnya dilubangi. Di depan mereka ada lubang besar yang menghubungkan pelat atas dan bawah, dan lubang itu dipenuhi angin menderu. Meskipun banyak dari parti yang berhasil keluar dari celah antara kedua lempeng tersebut, ada beberapa yang terlalu lambat. Batu giling itu mulai bergerak sebelum mereka sempat keluar, dan daya isap yang tak tertahankan menariknya kembali ke dalam, menariknya kembali ke antara lempengan-lempengan itu. Gemuru piring yang berputar dan jeritan kesakitan membuat para petani yang masih hidup merinding. Kami akan kabur. Ini adalah satu-satunya jalan menuju tingkat kedua. Kita harus mengganggu altar pengorbanan untuk mengaktifkan teleportasi. Feng Kiuran memiliki ekspresi gelap di wajahnya dan berlari ke dalam lubang bahkan saat dia berbicara. Kultifasinya terus melindungi Zhao Yameng, Kong Dao, dan dua murid pribadinya. Sisanya tetap berada di dekatnya dan mereka berlari menuruni lubang. Adapun Wang Baole, dia tetap dekat dengan penggarap ranah jiwa baru lahir lainnya. Stres membebani hati setiap orang saat mereka terus berlari menuju lubang. Jika bukan karena ketangguhan mereka, mereka akan menangis terseduh-seduh setelah melalui berbagai upaya melarikan diri yang gagal tanpa akhir yang terlihat. Lubang itu seperti gua yang gelap, rahang lebar mengangai yang terasa menyesakkan. Perputaran batu giling yang terus-menerus menciptakan gaya isap yang terus menariknya ke atas, mencegahnya melaju lebih cepat. Ada juga bau darah yang menyengat di lubang itu. Mereka mungkin adalah para kultifator yang telah memberi nutrisi pada tubuh mereka dengan spirit ki dan mengembangkan konstitusi yang luar biasa, tetapi bau busuknya terlalu menyengat bagi mereka. Kepala mereka mulai terasa pusing. Mereka ingin muntah. Ketidaknyamanan yang luar biasa ini dapat ditoleransi dan diatasi, namun hal tersebut bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Saat kelompok tersebut terus turun, kekuatan yang berasal dari lubang tersebut meningkat secara eksponensial, membuat mereka terkepung dari segala arah. Sepuluh detik setelah turun, wajah seorang penggarap alam formasi inti tahap awal berubah dari putih-pucat menjadi merah kemerahan, lalu ungu tua. Matanya melebar, lalu berguling, dan tubuhnya meledak di bawah tekanan yang ekstrim. Napas Wang Baule bertambah cepat. Dia memanggil Flamesnatch Turk Armor miliknya untuk melindunginya dari tekanan yang meningkat. Bersama dengan Cilin dan beberapa penggarap lainnya, mereka mencoba membantu penggarap ranah formasi inti lainnya dalam melawan tekanan yang semakin besar. Hanya sedikit yang bisa mereka lakukan. Segera, seorang penggarap ranah formasi inti kedua binasa saat tubuhnya meledak. Disusul ledakan ketiga, lalu ledakan keempat. Dua penggarap ranah formasi inti lainnya akhirnya mogok. Mereka melolong, teror dan keputusasaan terlihat jelas di mata mereka, dan mulai naik bukannya turun. Kembali, Feng Kiuran berteriak panik mengejar mereka, tapi kata-katanya hilang di telan angin. Mereka sepertinya berlari lebih cepat ke atas. Mereka menghilang kekejauhan dengan bantuan kekuatan isap, menghilang ke ujung lubang yang lain. Dua jeritan kesakitan menembus kegelapan saat itu. Mereka diikuti dengan penggilingan rendah, seolah-olah kedua petani itu digiling dengan paksa menjadi bubur kertas. Jeritan mereka bergema di udara saat rasa bahaya tiba-tiba muncul dari ujung atas lubang. Wang Baole mengira jiwanya akan terkoyak. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dia mengaktifkan atau sun life di gelangnya. Bau busuk yang sangat menyengat mengalir melalui lubang tepat pada saat dia mengaktifkan kekuatan suci. Seolah-olah seekor binatang besar sedang menerobos lubang ke arah mereka. Sebelum makhluk itu mendekat, Feng Kiuran menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tangannya menyatu dalam segel tangan. Darah yang dia keluarkan berubah menjadi merah mencolok dan berubah menjadi jaring besar berwarna merah yang menutup lubang di belakang Wang Bao Le dan penggarap alam Nas Chen Sol lainnya mencegah mendekatnya makhluk itu. Raungan yang memekatkan telinga terdengar. Jaring berwarna darah itu berdenyut cerah. Saat mereka turun lebih jauh, Wang Bao Le bisa melihat telapak tangan besar bernanah seukuran lubang cakar di jaring. Jaring sepertinya menahannya, tapi itu hanya tindakan sementara. Itu sudah memudar tepat di depan mata mereka. Itu akan terkoyak kapan saja, dan kemudian tidak akan ada lagi apapun di antara mereka dan tangan mengerikan itu. Saat itulah sebuah lubang akhirnya muncul di dasar lubang. Cahaya lembut terpancar dari bukaan saat kelompok itu berlari kencang ke arahnya. Sepertinya pembukaan itu tidak mau membiarkan mereka pergi. Itu menutup dirinya sendiri. Mereka hanya punya waktu sekitar selusin detik sebelum mereka tersegel seluruhnya. Jantung Wang Bao Le berdebar kencang saat melihat pelariannya. Dia melepaskan ledakan kecepatan secara tiba-tiba. Saat itulah jaring berwarna darah itu runtuh sepenuhnya. Tangan yang bernana itu sepertinya menyadari bahwa mereka akan terlepas dari jari-jarinya. Ia berguncang dan tiba-tiba melaju kencang, menimbulkan angin tiba-tiba yang berbau pembusukan saat ia menyusul para penggarap dan tiba-tiba menangkap mereka. Sebagian besar kultifator berhasil menghindari serangan itu, namun ada enam hingga tujuh di antara mereka, termasuk seorang kultifator alam Nas Chen Sol yang gagal menghindari tangan monster itu. Mereka ditangkap dan dihancurkan seketika-ketika tangan itu mengepal. Wang Baole juga berada dalam jangkauan tangan mengerikan itu, tapi anehnya dia berhasil lolos dari jari-jarinya. Angin tiba-tiba kemudian membuatnya terbentur ke dinding lubang. Darah merembes dari bibir Wang Baole. Benih yang melahap itu mulai berputar di dalam dirinya, menariknya ke dinding. Dia turun dengan cepat dan menyelinap ke celah di dinding. Tangan besar itu mulai menyapu udara dengan liar saat dia masuk ke dalam celah. Ledakan yang memekakan telinga dan jeritan kesakitan memenuhi udara. Angin tiba-tiba bertiup melewatinya. Butuh waktu lama sebelum keheningan mengambil alih. Ucat dan ketakutan, Wang Baole menunggu lama sebelum akhirnya melepaskan boneka dari celah untuk mengamati area tersebut. Bukaannya telah ditutup rapat dan sekelilingnya ternoda oleh serpihan daging dan darah. Wang Baole terdiam. Dia tidak tahu apakah Feng Kiuran, Zhao Yameng, Kong Dao, dan yang lainnya berhasil melarikan diri melalui lubang sebelum ditutup rapat. Namun, dia yakin banyak yang tewas dalam bentrokan sebelumnya dengan tangan monster itu. Jika bukan karena kekuatan sucinya, seribu kehidupan, yang memungkinkan dia menghindari serangan secara misterius dan membawanya jatuh ke dalam celah ini, ada kemungkinan besar dia juga tidak akan selamat. Jantung Wang Baole masih berdebar kencang saat boneka yang dilepaskannya tiba-tiba hancur tanpa peringatan apapun. Seolah-olah ada kekuatan yang tiba-tiba meremasnya, menghancurkannya dan mengubahnya menjadi debu. Setelah itu adalah kekuatan aneh yang melekat pada hubungan antara boneka itu dan Wang Baole dan mengikutinya kembali ke Wang Baole, ke tempat persembunyiannya di celah tersebut. Wang Baole segera mundur. Ketika kehangatan di tubuhnya akhirnya mendingin dan efek seribu kehidupan akhirnya memudar, Wang Baole menghilang di kejauhan dan berhasil menghindari kekuatan penghancur yang mengejarnya. Hanya ketika dia yakin bahwa kekuatan penghancur telah berhenti mengejar, Wang Baole akhirnya bersandar ke dinding. Dia terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Bahaya di sini melebihi apa yang dia duga. Dari pertemuan awal dengan serbuk sari halusinogen hingga semua yang dia temui, termasuk serangan terbaru, dia telah dibombardir dengan bahaya di setiap sudut. Tidak disangka saya masih di level pertama, kapal perang ini sungguh mengesankan. Pasti mudah untuk menghancurkan Istana Dao saat ini. Tapi itu juga tidak masuk akal, jika begitu kuat, mengapa ia mengeluarkan teriakan minta tolong? Wang Baole mengerutkan kening. Feng Kiuran dan yang lainnya dari Istana Dao mungkin tertipu oleh hal itu karena sentimen, tetapi Wang Baole tidak mengenal orang yang meminta bantuan mereka. Setelah memikirkan semua yang telah terjadi pada mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya sambil berpikir. Teriakan minta tolong dimaksudkan untuk menarik orang lain ke sana. Kalau begitu, mungkin saja, kapal perang itu hanya tampak sangat kuat dan mampu menguasai monster yang sangat kuat. Namun kenyataannya, banyak keterbatasan yang membatasinya juga. Ada kemungkinan makhluk di kapal perang terjebak di dalam dunia ini dan tidak bisa keluar. Kemungkinan lainnya adalah kapal perang tersebut memerlukan bahan bakar khusus tertentu untuk menggerakkannya. Wang Baole memiliki informasi yang terbatas. Dia hanya bisa menebak sebanyak itu. Meskipun ini mungkin hanya tebakan yang samar-samar, dia merasa bahwa dia berada di jalur yang benar. Jika yang pertama, maka dalang yang menarik semua orang ke kapal perang pasti melakukan hal itu untuk menghancurkan penggarap paling kuat di Istana Dao. Jika yang terakhir, maka dia menggunakan kita untuk semacam pengorbanan. Dia bermaksud menghabisi kita atau menjadikan kita di bawah kendalinya. Ekspresi wajah Wang Baole gelap. Dia terdiam cukup lama sebelum mengamati sekelilingnya. Dia sekarang berada di dalam batu kilangan. Batu giling itu pasti sudah ada sejak lama. Penggilingan yang tak henti-hentinya mengakibatkan banyak retakan kecil muncul di seluruh batu kilangan. Retakan itu tidak signifikan bagi penggilingan batu kilangan yang terus-menerus. Tetapi bagi Wang Baole, retakan itu adalah banyak lorong yang menuju ke hal yang tidak diketahui. Wang Baole dengan paksa mengesampingkan kekhawatirannya atas keselamatan Zhao Yameng dan Kong Dao dan mempelajari lorong di depannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati beringsut ke depan di tengah suara gesekan yang memekakkan telinga di sekitarnya. Dia akan mencari tahu apakah ujung lorong yang lain adalah jalan keluar. Waktu terus berlalu saat Wang Baole berjalan menyusuri lorong. Dia menemui jalan buntu beberapa kali dan harus berbalik dan mencoba jalan lain. Dia tetap berhati-hati, melepaskan boneka untuk mengamati jalan di depannya jika dia merasakan potensi bahaya. Dia akhirnya melepaskan segerombolan boneka dan meminta mereka memeriksa beberapa lorong secara bersamaan. Begitulah cara dia berhasil memilih rute terbaik untuk diambil. Hampir seminggu berlalu, saat itu tengah hari ketika Wang Baole akhirnya menghentikan langkahnya. Pupil matanya berkontraksi dan wajahnya menjadi pucat. Dia baru saja melihat sesuatu melalui mata salah satu bonekanya. Boneka itu berada di lorong yang tidak jauh darinya. Ada sebuah danau besar di ujung lorong itu. Di atas danau ada bunga besar. Warnanya ungu dan tumbuh dari langit-langit. Itu tergantung ke bawah dan mekar penuh, membentang sejauh seratus kaki dan mengeluarkan cahaya Ibel 15 yang menakutkan. Cairan ungu perlahan menetes dari bunga ke danau di bawahnya. Uluhan sosok duduk bersila di atas danau. Mereka memiliki tiga kepala dan enam lengan dan memancarkan aura yang kuat. Mereka tidak ada kehidupan apapun, tapi mereka juga tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Seolah-olah mereka telah disegel dalam kehampaan dan tertidur lelap. Luka yang mengerikan menutupi tubuh mereka. Cairan di dalam danau tampaknya memiliki hasil penyembuhan tertentu, karena luka-luka mereka tampaknya sembuh secara perlahan karena tubuh mereka tetap basah kuyup di dalam danau. Pemulihan mereka lambat, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka benar-benar pulih. Wang Baole langsung dilanda kecemasan saat melihatnya. Kewaspadaannya bertambah setelah dia merasakan gelombang kuat energi roh yang memancar dari para penggarap klan Neverending ini. Bahkan kultifator terlemah pun mampu menandingi milisi. Wang Baole tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia menggerakkan bonekanya untuk mundur dengan hati-hati. Dia terus mencari celah lainnya dengan gugup lama sekali berlalu, dan Wang Baole yang tampak serius menemukan lebih dari 20 danau seperti itu di dalam batu kilangan. Wang Baole tidak tahu berapa banyak lagi danau yang belum ditemukan. Dia menemukan bahwa setiap danau selalu memiliki bunga ungu besar yang tergantung di atasnya. Cairannya akan menetes ke danau dan membantu menyembuhkan para penggarap klan tanpa akhir. Jantung Wang Baole mulai berdebar kencang karena ketakutan. Untungnya, dia membawa pasukan boneka. Dia menjadi lebih berhati-hati dalam memilih jalan untuk dijelajahi seiring dia semakin memperhatikan bunga-bunga ini. Pencariannya membuahkan penemuan batang dan cabang bunga. Batang setiap bunga ungu terkubur dalam-dalam di langit-langit batu. Selain itu, semuanya mengarah kembali ke pembuluh darah besar. Wang Baole terus mengerahkan bonekanya untuk pencarian yang lebih luas. Setelah beberapa hari, dia akhirnya menemukan pembuluh darah besar di ujung lorong. Diameternya panjangnya seribu kaki. Lembut saat disentuh dan memiliki lapisan luar yang tembus cahaya. Jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat melihat kumpulan darah dan daging yang lembek seperti bubur kertas mengalir ke pembuluh darah. Wang Baole tersentak melihat pemandangan itu. Pikirannya mulai membayangkan gambaran batu giling besar yang menghancurkan kerangka menjadi bubur berdaging dan mengirimkan bubur tersebut ke pembuluh darah tersebut. Pembuluh darah akan bercabang menjadi batang, yang dihubungkan ke ruang terpisah. Bunga ungu akan mekar di langit-langit ruangan tersebut dan akan menghasilkan cairan dengan khasiat penyembuhan. Berdasarkan ukuran batu giling, kita dapat menyimpulkan bahwa pasti ada lebih dari satu urat seperti itu pada batu giling. Jika hanya ada satu dari mereka, kita cukup menemukan sumbernya dan membuang racun ke dalamnya. Menghabisi makhluk ini untuk selamanya, Wang Baole menghela nafas sambil menatap pembuluh darah di depannya. Tentu saja, dia tidak memiliki racun semacam itu. Selain itu, mencoba menemukan sumbernya, walaupun hanya ada satu pembuluh darah, akan menjadi sebuah tantangan. Pengawasan sekecil apapun mungkin akan membuat anggota klan tak pernah berakhir ini terbangun. Itu benar-benar akan menjadi akhir baginya. Wang Baole menghela nafas dan mengabaikan gagasan itu. Dia mencoba mengabaikan ketidaknyamanan yang dia rasakan saat mempelajari pembuluh darah di depannya. Setelah beberapa saat, dia mengatupkan rahangnya. Dia tahu bahwa pembuluh darah itu kemungkinan besar adalah satu-satunya kesempatannya untuk menemukan jalan keluar. Dia akan mampu mencapai bagian terdalam dari batu kilangan dengan melakukan perjalanan menyusuri vena. Hanya dengan begitu dia bisa menemukan jalan keluar dari kapal perang tersebut. Ini adalah satu-satunya solusi yang bisa dia temukan setelah menghabiskan dua minggu di tempat terkutuk ini. Mata Wang Baole bersinar dengan tekat yang suram. Dia mendekati pembuluh darah itu dan perlahan-lahan menekan tubuhnya ke dalamnya. Itu lembut. Dia menekan lebih keras dan tenggelam ke dalam pembuluh darah. Tubuhnya kini terkubur di dalam lapisan luarnya. Dia belum menyeberang dan memasuki pembuluh darah, tetapi dia bisa merasakan darah dan daging yang hancur bergerak di dalam pembuluh darah, dan dia bisa mencium bau darah yang menyengat. Tapi dia bukanlah seseorang yang mudah takut. Wang Baole menyipitkan matanya. Tanpa ragu-ragu, dia mulai menuruni vena tersebut. Tenggelam lebih jauh ke dalam vena tersebut ketika dia menemukan bebatuan yang menonjol. Dia bergerak dengan hati-hati dan mantap ke bawah tanpa menemui bahaya apapun. Wang Baole tidak tahu seberapa jauh dia berjalan. Dia pasti sudah berjalan selama tiga hari sebelum akhirnya melihat ujung terowongan. Tampaknya hal itu mengarah ke sebuah dunia baru, dunia yang menyala. Wang Baole menjadi bersemangat saat melihat cahaya. Napasnya bertambah cepat saat dia menambah kecepatan. Saat dia hendak mencapai ujung terowongan, dia memperlambat kecepatan dan melepaskan boneka untuk memeriksa area tersebut terlebih dahulu. Dia bisa melihat dengan jelas area terang yang dituju terowongan itu melalui mata bonekanya. Mata Wang Baole melebar melihat pemandangan di depannya. Tempat apa ini? Area terang di bawah adalah dunia baru. Itu tampak menyeramkan dan sangat berbeda dari semua dunia yang pernah dilihat Wang Baole. Bahkan bintang utama Istana Dao Hamparan Luas yang telah dianeksasi oleh klan Neverending bukanlah pemandangan yang mengejutkan seperti tempat ini. Langit dunia ini berwarna hitam. Bahkan, mereka tertutup kabut tebal berwarna hitam. Pembuluh darah tebal yang dijalin dari daging dan darah memanjang dari kabut mengalir ke bawah menuju daratan. Ada ribuan pembuluh darah seperti itu di dunia ini. Mereka mengacaukan langit dan berkumpul di satu titik di darat. Konvergensi tersebut berdiri di atas tanah yang gelap gulita, sebuah pilar yang luar biasa, mengjulang tinggi dan kokoh yang membentang selebar 100 ribu kaki. Pilar tersebut juga dibentuk dari daging dan darah, dan kontraksi berjalan perlahan ke bawah pilar. Ribuan pembuluh darah terhubung dengannya dan setiap kontraksi seolah menyedot darah dan daging di dalam ribuan pembuluh darah yang terhubung. Orang dapat melihat bagian atas pilar bundar ini tetapi tidak dapat melihat seberapa dalam pilar itu berada di bawah tanah. Di balik pilar itu terdapat tanah hitam dan gumpalan daging yang tak terhitung jumlahnya, dan di dalam setiap gumpalan itu terdapat sebuah janin. Mereka tampaknya bukan janin dari anggota klan yang tidak pernah berakhir, melainkan dari jenis monster. Ada tanda-tanda jelas bahwa dunia telah mengalami reformasi. Pembuluh darah adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Ada kilau cahaya pelindung seratus ribu kaki di sekitar pilar besar yang memancarkan cahaya biru dan sepertinya berfungsi sebagai penghalang pertahanan terhadap penyusup. Kemilau biru serupa dapat ditemukan di sekitar setiap pembuluh darah. Pembuluh darah di samping pilar tampak membentuk dunia tersendiri. Dunia lain sepertinya ada di luar penghalang pertahanan biru. Suara gemuruh terus bergema di udara. Jantung Wang Baole berdebar kencang melihat pemandangan dan suara yang menyerang indranya. Setelah beberapa lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan terdiam. Dia mengatupkan rahangnya dan mulai menuruni pembuluh darahnya. Dia melewati awan dan akhirnya melihat dunia dengan matanya sendiri. Seluruh dunia sepertinya berputar mengelilingi pilar. Penghalang biru yang bersinar melindungi pilar dan apapun di luarnya tidak bisa masuk. Wang Baole entah bagaimana cukup beruntung menemukan pembuluh darah di dalam batu kilangan dan mendaki menuju dunia. Dia berakhir di sisi kanan penghalang biru. Jantungnya berdebar kencang dan napasnya menjadi tidak teratur. Dia berbaring di dalam pembuluh darah dan melihat sekeliling. Di matanya, pilar itu menyerupai larva sutra yang sedang menghisap nutrisi yang berasal dari batu giling. Hal-hal yang dilihat Wang Baole di dalam batu kilangan membawanya pada kesimpulan bahwa ada kemungkinan besar bahwa ada dunia lain di sisi lain pilar ini, di bawah tanah. Jika mayat membentuk tingkat pertama, maka ini adalah tingkat kedua, Wang Baole menyipitkan matanya. Gambaran kapal perang muncul di benaknya. Dia ingat itu terbentuk dari tiga piringan bundar besar. Ada disk keempat yang menghubungkan ketiga disk tersebut, yang kemungkinan besar merupakan bagian utama kapal perang. Itu berlapis di bawah tiga disk lainnya yang berpotongan dan berada di tengah disk. Berdasarkan logika tersebut, jika disk keempat adalah level kedua, maka Milizi dan Daois Yuran seharusnya ada di sini. Wang Baole mengusap keningnya sambil menatap kekejauhan. Dunia ini begitu luas sehingga Wang Baole tidak dapat melihat akhirnya. Dia merenung sejenak sebelum meninggalkan pemikiran untuk menyeberang ke sisi lain dari penghalang pertahanan biru. Karena dia telah menemukan dirinya berada di dalam penghalang, dia sekarang seharusnya berada beberapa langkah di depan yang lain. Ini mungkin tampak berbahaya, tapi mungkin juga merupakan tempat yang lebih aman baginya. Wang Baole menyipitkan matanya memikirkan hal itu. Dia berlari menuruni pembuluh darah, melompat tiba-tiba, dan mendarat. Dia pergi ke tepi penghalang biru dan melepaskan sebuah boneka. Dia menemukan bahwa, meskipun ada kesulitan dalam melintasi penghalang, itu bukanlah hal yang mustahil. Namun, hampir mustahil bagi boneka itu untuk kembali ke dalam penghalang. Setelah menyimpulkan hal itu, dia kemudian berbalik ke arah pilar raksasa di hadapannya. Wang Baole mengamati pilar itu beberapa saat sebelum mengitarinya. Matanya bersinar dengan cahaya yang kuat setelah dia kembali ke posisi semula. Dia mengeluarkan bonekanya dan membiarkannya mendekati pilar. Dia ingin tahu apakah boneka itu bisa tenggelam dan muncul di dalam pilar lalu turun ke tempat yang dia yakini sebagai kapal perang tingkat ketiga. Pilar itu mungkin menunjukkan kelenturan karena kontraksinya yang terus-menerus, tetapi pilar itu jauh lebih keras daripada uratnya. Tidak mungkin seseorang bisa memaksa masuk tanpa mengupas lapisan luarnya dan membuat lubang di dalamnya. Wang Baole bisa merasakan sakit kepala. Dia punya firasat pasti ada sesuatu yang terjadi di bawah sana. Bisa jadi rahasia tentang kapal perang atau peluang untuk melarikan diri. Namun, jelas bahwa dia tidak akan bisa memasuki pilar tanpa menghadapi bahaya apapun. Wang Baole tidak mau menyerah begitu saja. Dia menyipitkan matanya saat mempertimbangkan pilihannya. Dia memutuskan akan menguji pilar itu dengan bonekanya. Setelah mengambil keputusan, dia menarik nafas dalam-dalam dan menilai kembali ketahanan pilar tersebut. Lalu, dia menyipitkan matanya. Flame Snatch Turk armor muncul di hadapannya di tengah-tengah guntur yang memekakkan telinga. Meridian berwarna darah meliuk-liuk menjadi armor yang mengerikan saat lengan Divine Armament kerangkanya bersinar dengan cahaya mematikan. Tidak ada keraguan saat Wang Baole terjatuh ke belakang seratus kaki, menginjak kaki kanannya dengan keras ke tanah, mengumpulkan kekuatan, dan kemudian melesat ke depan seperti anak panah. Dia melesat menuju pilar, lengan kerangka Divine Armament mengarah ke depan. Tuduhannya memecahkan penghalang suara. Saat dia mendekati pilar, dia mengangkat tangan kanannya dan mengirimkan pukulan keluar. Ditambah dengan kekuatan Turk Armor, budidayanya sendiri, serta serangan awalnya, pukulan itu adalah yang terkuat yang pernah dilepaskan Wang Baole. Itu melepaskan kekuatan persenjataan ilahi dan meledak dalam guntur yang memekakkan telinga. Itu menembus pilar. Lubang yang dibuat tidak besar, hanya sebesar kepalaan tangannya. Itu juga tidak memicu serangan balik dari pilar. Luka seperti itu mirip dengan sayatan kecil pada tubuh manusia, sama sekali tidak signifikan. Pukulan itu menyebabkan ledakan teredam terdengar di udara. Cairan berwarna ungu mengalir keluar dari lubang. Namun, begitu Wang Baole mengeluarkan tinjunya, lukanya mulai sembuh dengan cepat, tepat di depan matanya. Tidak ada waktu bagi Wang Baole untuk memperbesar lubang dan mengirimkan bonekanya. Saat lubang itu akan menutup sepenuhnya, tekat suram melintas di mata Wang Baole. Tubuh fisiknya kabur saat avatarnya muncul dan terpisah darinya. Itu berubah menjadi sambaran petir yang melesat melalui lubang sebelum tertutup rapat. Tubuh Wang Baole sedikit bergetar. Dia mengeluarkan bonekanya untuk berjaga ketika dia menemukan tempat rahasia di mana dia bisa duduk. Perhatiannya terpecah saat dia terus mengawasi sekelilingnya sambil mengarahkan avatarnya untuk turun ke pilar yang berisi cairan ungu. Avatarnya segera merasakan sifat korosif yang mengerikan dari cairan ungu saat bersentuhan dengan cairan ungu di dalam pilar. Bentuk daging dan darah aslinya akan langsung terkikis oleh cairan. Boneka-bonekanya juga tidak akan mampu menahan korosi. Avatar Wang Baole sebaliknya, dibentuk dari petir, bukan dari daging dan darah. Itulah mengapa untuk sementara ia dapat menahan cairan ungu yang korosif. Namun, jelas bahwa ia tidak akan mampu bertahan dalam paparan yang terlalu lama. Dia membutuhkannya untuk turun secepat mungkin ke bawah tanah dan menemukan tingkat ketiga. Namun, cairan ungu bukanlah satu-satunya bahaya yang ada di dalam pilar. Tampaknya ada bahaya lain yang tidak diketahui. Avatar Wang Baole turun seratus kaki sebelum tiba-tiba ada kilatan cahaya kemasan. Dia tidak berhasil menangkap apa yang terjadi sebelum avatarnya runtuh dan berubah menjadi listrik yang kemudian tenggelam ke dalam cairan ungu. Di tingkat kedua, mata Wang Baole tiba-tiba terbuka. Dia mempelajari pilar di depannya, lalu memanggil avatar kedua. Dia membuat lubang di pilar lagi dan mengirim avatarnya masuk. Dia lebih berhati-hati kali ini. Dia melengkapi avatarnya dengan persenjataan darmik tingkat 8 yang defensif. Hal itu terbukti bermanfaat saat cahaya kemasan menyala kali ini, diikuti oleh ledakan tambahan yang menggelegar. Itu adalah suara entitas emas tak dikenal yang bertabrakan dan menghancurkan persenjataan darmiknya. Avatarnya meledak pada saat berikutnya. Kali ini, Wang Baole akhirnya bisa melihat dengan jelas sumber serangannya. Itu adalah jari emas yang patah. Itu tidak mengandung kehadiran persenjataan ilahi. Itu hanyalah jari yang memancarkan gelombang energi yang hampir menghentikan pernapasan Wang Baole. Seolah-olah satu sentuhan dari jari yang patah bisa mengubahnya menjadi debu. Jantung Wang Baole berdebar kencang saat kekhawatiran mencengkramnya. Dia duduk di sana, tenggelam dalam pikirannya, tatapan gelap di matanya. Dia bersiap untuk membuka lubang lain dan melepaskan avatarnya. Avatar itu mulai berjalan segera setelah memasuki pilar. Ia tidak turun seperti bentuk sebelumnya, namun berlari ke atas. Ia mencoba yang terbaik untuk tetap berada di tengah pilar sambil bermandikan cairan ungu. Ini menciptakan gaya sentrifugal, dan cairan ungu mulai keluar. Keributan itu dengan cepat menarik entitas menakutkan yang sedang beristirahat di dalam pilar. Selusin balok emas menyerbu ke arah boneka itu. Mereka tidak reaktif seperti yang saya harapkan, Wang Baole menyipitkan matanya saat berpikir. Sinar emas mendekat yang mengunci avatar Wang Baole mencapai yang terakhir dan langsung menembus tubuhnya. Wang Baole mampu mengidentifikasi balok tersebut dengan bantuan avatar sebelum hancur total. Itu semua anggota badan dan bagian tubuh yang patah. Semuanya, tanpa kecuali, berwarna emas. Tidak semuanya berasal dari tubuh yang sama. Sinar cahaya kemasan bisa pergi setelah menghancurkan avatar Wang Baole. Wang Baole telah siap untuk ini dan melepaskan avatar lain ke pilar lagi tanpa ragu-ragu. Ayo coba lagi dan uji waktu reaksi mereka. Wang Baole bergumam pada dirinya sendiri, lalu fokus pada avatarnya. Begitu avatarnya menyelinap ke dalam pilar, ia mengeluarkan ledakan kecepatan tiba-tiba dan mulai berlari ke atas. Ia berusaha menciptakan keributan yang lebih besar sambil menjaga dirinya tetap berada di tengah pilar. Tidak butuh waktu lama, sebelum avatar ini hancur juga. Anggota badan emas tidak punya pikiran sendiri. Mereka menyerang berdasarkan naluri, meskipun mereka kuat, mereka bisa dieksploitasi. Setelah berpikir beberapa lama, Wang Baole melanjutkan usahanya tanpa henti. Dia terus mencoba. Sekali, dua kali, tiga kali, tujuh, delapan, sembilan kali, dia harus mengonsumsi banyak pil untuk mengimbangi laju pengeluaran budidayanya. Dia merilis banyak avatar tanpa istirahat. Mereka seperti korban persembahan, berlomba menuju kematian. Avatarnya telah menjadi umpan, menyerang tempat yang sama dan memikat mangsanya agar berkumpul di satu tempat. Pemikatan yang disengaja membuat lebih banyak entitas emas melonjak dari segala arah. Hal ini berlangsung lama, dan Wang Baole yang berwajah pucat menyaksikan avatarnya dihancurkan di lain waktu. Seolah-olah tubuhnya dilubangi, dia melepaskan avatar lainnya dan, dengan lambayan tangannya, memanggil pedang terbang dan menyembunyikannya di dalam avatar. Saat avatar memasuki pilar kali ini, ia tidak berlari ke atas. Sebaliknya, ia menyerang ke bawah dengan arah yang berlawanan. Ia dengan cepat berlari melewati bagian terdalam yang pernah dicapai oleh avatar-avatar sebelumnya. Entitas emas telah dikumpulkan di bagian atas pilar. Itu berarti avatar tersebut memiliki waktu yang lebih mudah saat ia menyerang pilar. Avatar tersebut melewati level kedua dan tiba di area yang tidak diketahui sebelum bagian tubuh emas yang rusak berhasil menyadari apa yang sedang terjadi. Wang Baole mengira dia melihat sesuatu yang bersinar di luar pilar. Sebelum dia sempat memeriksanya lebih jauh, bagian tubuh emas yang rusak datang ke arahnya dalam cairan ungu. Saat mereka hendak mengerumuni avatarnya dan menghancurkannya lagi, avatarnya membuka mulutnya dan keluarlah pedang terbang merah. Itu adalah pedang terbang tiga warna yang paling kuat yang menyaingi persenjataan darmik kelas sembilan yang dimiliki Wang Baole. Avatarnya memberi dorongan pada pedangnya. Sambaran petir muncul di sekitar pedang saat pedang itu melepaskan kecepatan dan kekuatan luar biasa, menyerang dinding pilar. Dindingnya mungkin kokoh dan bisa pulih dengan cepat, tapi serangannya masih berhasil membuat celah kecil di pilar. pembukaannya tidak lebih lebar dari satu inci. Itu hanyalah sebuah potongan pada pilar sebesar itu. Tidak ada manusia atau boneka yang bisa lolos dari celah tersebut, tapi avatarnya terbentuk dari petir. Ia mengikuti pedang, mengubah dirinya menjadi sambaran petir, dan meliup-liup melalui celah dalam sekejap mata. Pedang terbang merah tidak bisa melakukan itu dengan mudah. Pembukaan itu ditutup segera setelah avatar Wang Baole lolos, dan pedang itu tertinggal di dalam pilar. Wang Baole sangat sedih karena kehilangan pedangnya, tapi ini bukan waktunya untuk berduka. Avatarnya berdiri di luar pilar dan mengamati sekelilingnya. Pemandangan itu membuat avatarnya dan wujud aslinya terhuyung mundur dan terengah-engah. Ruang di bawah tingkat kedua tidak boleh digambarkan sebagai dunia lain. Itu tidak sebesar itu. Tampaknya tidak seperti dunia yang terpisah dan lebih seperti sebuah gua besar. Ujung pilar akhirnya terlihat di langit-langit gua. Ia melayang di udara bukannya mencapai tanah. Itu tampak seperti terowongan yang telah dibor ke tingkat kedua. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di pilar, ada yang pendek dan ada yang panjang. Mereka tampak seperti kumis yang berayun lembut tertiup angin. Apa yang menurut Wang Baole sangat menyeramkan adalah kepala yang tumbuh di ujung tentakel. Ada kepala laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Seolah-olah kepala ini telah dipotong lalu ditempelkan pada ujung tentakelnya. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Napas Wang Baole terhenti ketika dia menemukan, setelah melihat lebih dekat bahwa mata mereka semua tertutup. Tidak peduli seberapa kuat tentakelnya bergoyang, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Beberapa dari tentakel ini telah jatuh ke tanah dan tenggelam ke dalam danau. Itu adalah danau emas dan permukaannya setenang cermin. Di tengah danau, yang terletak tepat di bawah pilar, duduk seseorang. Dia berasal dari klan Neverending, dengan tiga kepala dan enam lengan. Dia tampak kuat dan tegap, dan dia memancarkan kekuatan luar biasa yang menyelimuti area tersebut. Tubuh kultifator sepertinya mengandung lautan energi roh. Ada lubang menganga di dahinya, dan sepertinya itu sedang menyembuhkan saat danau memberi nutrisi pada tubuh sambil semakin mengoyak dirinya sendiri. Pemulihan penuhnya tampaknya mustahil. Mata avatar Wang Baole berkontraksi saat melihatnya. Ia berdiri, tidak bergerak, untuk waktu yang sangat lama. Tapi tidak ada hasilnya. Saat itulah Wang Baole mulai mengamati tubuh di tengah danau dengan cermat. Alisnya berkerut setelah beberapa saat. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, lalu melanjutkan pengamatannya dari jauh. Tidak ada tanda-tanda hidup atau mati. Mereka terlihat seperti tubuh yang terdiri dari daging dan darah, namun mereka mengeluarkan perasaan yang menyerupai harta karundarma. Wang Baole tidak bisa menunjukkan dengan tepat perasaannya terhadap tubuh di danau, tetapi semakin dia mengamatinya, semakin mirip satu set pakaian. Bahkan, ada yang mungkin menyebutnya, baju besi. Sepertinya itu adalah, batu roh pada saat yang sama. Semacam wadah untuk spirit ki. Wang Baole menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia hendak memasuki danau dan memeriksanya dari dekat. Dia bersiap untuk yang terburuk. Jika terjadi sesuatu, dia akan segera memutuskan hubungan antara avatarnya dan wujud aslinya. Saat Wang Baole hendak bergegas ke depan, tiba-tiba, salah satu kepala yang menempel pada tentakel yang tergantung di atasnya, yang milik seorang lelaki tua, membuka matanya. Yang lebih tua memiliki rambut putih dan wajah dipenuhi kerutan. Ada kebingungan di matanya, dan suaranya serak. Selamatkan aku, selamatkan aku. Kulit kepala Wang Baole mati rasa saat mendengar suara itu. Dia mundur dengan tergesa-gesa, lalu mengangkat kepalanya. Sok, mencengkramnya. Penatua yang berbicara jelas sudah mati. Ada kegelapan di matanya. Namun, suaranya terdengar jelas di udara. Tampaknya memiliki kekuatan tertentu, kejernihan yang menembus gua dan kapal perang dan bergema di ruang angkasa itu sendiri. Itu adalah suara yang akrab dengan Wang Baole. Ia datang terbawa angin, bergema di istana dao saat ia berteriak minta tolong. Ini adalah suara ayah Feng Kiuran, yang selama ini diacari dengan putus asa, suara paman majikan Milizi, yang pernah menjadi seorang penggarap kuat istana dao. Tidak ada yang bisa saya lakukan di sini sekarang, saya harus memberitahu penatua Feng Kiuran dan yang lainnya tahu apa yang terjadi sesegera mungkin. Wang Baole menyipitkan matanya, dia belum menyerah untuk memeriksa tubuh anggota klan Neverending. Wujud aslinya akan meninggalkan tempat ini dan mencari Feng Kiuran dan yang lainnya. Saat Wang Baole hendak mengambil tindakan, tiba-tiba, Nona kecil, yang selama ini diam, berbicara di dalam kepalanya. Itulah yang mengendalikan kapal perang ini, jubah perang. Wang Baole mengeluarkan topengnya begitu dia mendengar suara itu. Itu tidak terlihat, ini bukanlah ilusi lain. Sejak dia memasuki kapal perang, dia menjadi semakin paranoid. Berhenti melihat, itu salahmu karena menyelinap ke tempat malang ini. Saya telah ditekan sejak Anda memasuki kapal perang dan harus menyembunyikan diri. Aku bahkan harus kembali tidur untuk mencegah diriku dimakan. Aku juga tidak bisa terjaga lama-lama. Misi kecil berkata dengan suara kesal saat melihat apa yang dilakukan Wang Baole. Melahap, pikiran Wang Baole menjadi tenang ketika dia menyadari bahwa Nona kecil baik-baik saja dan seperti biasanya. Dia bersemangat sampai dia mendengar apa yang dikatakan Nona kecil. Anak-anak muda saat ini, masing-masing lebih berani dari sebelumnya. Feng Kiuran seperti itu, begitu pula milisi. Bahkan kamu berlari. Mereka semua sudah gila. Kamu juga gendut. Tahukah kamu di mana kamu berada? Ini adalah kapal perang Dao Kematian klan yang tak pernah berakhir. Misi kecil terdengar lelah. Jika seseorang dapat melihat wujud aslinya sekarang, mereka akan dapat melihatnya menggosok keningnya sambil menudingkan jari yang menuduh pada kultifator gemuk yang berdiri di depannya. Dao Kematian, bukankah ini istana pengorbanan? Ini adalah pertama kalinya Wang Baoleh mendengar tentang Deat Dao. Selama perang antara klan Tanpa Akhir dan Sekte Kegelapan, klan Tanpa Akhir menghancurkan Dao Surgawi dan mengubah hukum nomologis. Mereka menggunakan Dao Surgawi yang jatuh dan ruang angkasa sebagai kuali, dan bintang sebagai materialnya, untuk menciptakan 90.000 kapal perang Deat Dao. 900 kapal perang pertama sama kuatnya dengan para penggarap ranah bintang, 9.000 kapal perang berikutnya sama kuatnya dengan para penggarap ranah bintang abadi, dan kapal perang yang tersisa sama kuatnya dengan para penggarap ranah planet. Kapal perang tempat Anda berada saat ini mungkin telah rusak parah, tetapi masih berada di alam roh abadi. Kapal perang Deat Dao melarang masuknya orang hidup. Setiap orang yang hidup di kapal akan terkontaminasi oleh lingkungan dan semua kehidupan akan terkuras. Itu karena pecahan Dao Surgawi telah terkubur di dalam kapal perang. Mayat-mayat perang besar di masa lalu juga dikuburkan di sini. Hukum yang mengatur tempat ini memastikan bahwa tempat ini akan terus berjalan, tanpa pernah berhenti, dan sumber dari semua itu adalah jubah perang di hadapanmu. Orang yang mengenakan jubah itu akan menguasai kapal perang ini. Dia juga akan mampu memimpin orang mati yang tak terhitung jumlahnya di kapal ini. Wang Baole melebar saat mendengar itu. Dia menyentakan kepalanya ke arah jubah perang, rasa lapar membara di matanya. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Nona kecil berbicara lagi, nada kesal terlihat jelas. Satu-satunya cara untuk mengenakan jubah adalah dengan mengorbankan darah dan daging seseorang dan membakar jiwanya. Saat jiwa akan berubah menjadi ketiadaan, dia kemudian akan menyatu dengan jubah perang dan menjadi satu dengan jubah tersebut. Dia akan bisa memimpin kapal perang Deat Dao saat itu. Sejak saat itu, Anda dan kapal perang akan menjadi satu dan sama. Kamu mau mencobanya, gendut. Ah, Wang Baole tidak menyadari itulah tujuan Little Missy. Dia ragu-ragu. Sebenarnya tidak buruk. Anda masih dapat melanjutkan kultivasi Anda setelah Anda berubah menjadi kapal perang. Anda bahkan mungkin akan bertemu dengan kapal perang wanita suatu hari nanti dan memulai hubungan, kata Nona kecil, nadanya santai. Namun kata-kata yang dia ucapkan membuat rambut Wang Baole berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Anda akan menganggapnya sebagai suatu prestasi yang menantang bahkan jika Anda ingin mencobanya. Jubah perang telah rusak. Entitas terakhir yang menyatukan jiwanya dengan itu dibasmi oleh orang lain, dan luka didahinya tetap ada di jubah pertempuran. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka itu adalah dengan mengorbankan orang yang masih hidup. Dugaan saya adalah Anda semua telah terpikat di sini. Mereka menginginkan darah dan dagingmu yang hidup. Daging dan darahmu akan membentuk nutrisi yang bisa diserap oleh jubah pertempuran. Itu tidak akan membantu dalang-dalam menguasai pasukan orang mati di kapal perang ini, tapi dia akan mampu mengambil alih kemu di kapal perang tersebut. Dia bisa menuju Istana Dao kalau begitu. Jika makhluk hidup di sana tidak mencukupi, dia dapat menyerbu ke dalam federasi dan membinasakan setiap makhluk hidup di federasi. Skala pengorbanan darah itu seharusnya cukup untuk memulihkan sebagian besar kekuatannya. Klan yang tidak pernah berakhir terpaku pada penugasan misi. Jika saya tidak salah, dalang dibalik seluruh konspirasi ini menerima misi untuk menghentikan pedang kuno berwarna perunggu kehijauan itu terbang, dan misi tersebut masih berlangsung. Hukuman yang harus dia hadapi akan sangat besar jika dia gagal. Itu sebabnya dia tidak akan meminta bantuan kecuali dia terpaksa. Beberapa hal lain mungkin juga terjadi yang mengakibatkan dia tidak dapat mengirimkan lokasinya kembali ke klan Neverending. Itu mungkin menjadi alasan lain mengapa dia tidak mencari bala bantuan. Faktanya, orang ini mungkin sedang memikirkan imbalan besar yang akan dia terima jika dia berhasil menyelesaikan misinya. Insentifnya cukup menarik sehingga dia bersedia berjudi. Misi kecil mengungkapkan pikirannya dengan cermat. Dia berbicara dengan suara lembut yang rendah namun tidak terdengar berat. Wang Baole berkedip, dia setuju dengan penilaian nona kecil, tapi dia juga mengetahui karakter nona kecil. Karena dia sudah berbagi begitu banyak dengannya, dia pasti punya solusinya. Dia terbatuk, lalu melontarkan beberapa pujian santai padanya sebelum dengan cemas menanyakan jalan keluar dari situasi mereka saat ini. Sederhana, panggil saja kakak seniormu. Dia akan menyelesaikan ini untukmu dengan satu pedang. Misi kecil mendengus. Dia jelas menganggap sanjungan Wang Baole tidak memuaskan. Wang Baole tidak bisa berkata-kata. Dia tahu itu memang cara termudah untuk keluar dari masalah ini. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara menarik perhatian kakak laki-lakinya. Dia menghela nafas, lalu tiba-tiba berkata, Tunggu, bagaimana jika aku mencoba menakuti dalangnya? Aku akan memberitahunya bahwa kakak laki-lakiku adalah Raja Ilahi pertama dan menghabisiku sama saja dengan Bas Midiri. Apakah itu akan berhasil? Misi kecil mulai menyesali upaya ejekannya sebelumnya. Gagasan Wang Baole mengejutkannya, dan sepertinya itu rencana yang masuk akal. Dia merasa sangat lelah dan buru-buru berkata, berhentilah membuang waktu untuk ide-ide liar. Musuh Anda mungkin ingin menghabisi Anda lebih banyak jika Anda menyatakan siapa Anda sebenarnya. Apa yang Anda miliki di hadapan Anda adalah kesempatan langka. Anda mungkin tidak bisa mengenakan jubah itu, tapi Anda bisa menguras kekuatannya. Aktifkan benih pemakan Anda dan hisap hingga kering. Anda mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain dari bahaya. Kedengarannya tidak benar sama sekali. Wang Baole hendak menanyai nona kecil lebih jauh tentang detailnya, tapi dia berhenti menjawab sama sekali. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar tertidur kembali atau dia hanya berpura-pura. Wang Baole menghela nafas. Dia mempertimbangkan sejenak sebelum tekat sekali lagi muncul di matanya. Mengumumkan identitasnya adalah pertaruhan yang berisiko, sebuah rencana yang penuh dengan ketidakpastian. Dia tidak siap untuk mencobanya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Mungkin mengeringkan jubah pertempuran adalah solusi terbaik yang dia miliki saat ini. Wang Baole tidak ragu-ragu. avatarnya melangkah ke danau emas, berlari ke depan, dan tiba di depan jubah pertempuran. Dia memeriksa jubahnya dan memastikan bahwa tidak ada yang salah sebelum dia menutup matanya dan membentuk serangkaian segel tangan. Wujud aslinya di tingkat kedua menyisihkan gelang penyimpanannya sebelum membentuk serangkaian segel tangan juga. Avatarnya dan wujud aslinya berpindah tempat secara instan saat transformasi abadi petir melakukan keajaibannya. Rasanya seperti teleportasi instan. Avatarnya sekarang berada di tingkat kedua, di dalam penghalang biru pelindung, sementara wujud aslinya sekarang berada di tengah danau emas di dalam gua. Wang Baole duduk segera setelah dia muncul di samping jubah perang. Beni yang melahap itu menyala dan mulai menghabiskan seluruh energi dari jubah pertempuran melalui luka terbuka di dahi jubah pertempuran. Jubah pertempuran mulai bergetar saat energinya terkuras abis. Spirit ki dalam jumlah besar menyembur keluar dari luka di dahinya dan mengalir ke dalam tubuh Wang Baole. Itu seperti banjir spirit ki dan benih yang melahap itu tampak bersemangat saat terus menghisap dengan liar, mengirimkan spirit ki ke setiap bagian tubuh Wang Baole. Sarung di dalam dirinya mulai bergerak dan mulai menyerap spirit ki juga. Jubah perang mulai menahan pengurasan dengan keras. Ini memperlambat Wang Baole, tetapi dengan waktu yang cukup, dia masih bisa menyedot jubah pertempurannya hingga kering. Di tingkat kedua, Avatar Wang Baole mengambil gelang penyimpanan di sebelahnya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, ia menyerang penghalang pertahanan biru. Ia akan membebaskan diri, menemukan yang lain, dan memberitahu mereka semua yang baru saja diketahui Wang Baole. Menembus dari dalam penghalang pertahanan biru bukanlah hal yang mudah, tapi itu masih dalam kemungkinan. Apalagi jika dibandingkan dengan mencoba menerobos masuk dari luar. Selain itu, Avatar tersebut memiliki gelang penyimpanan yang berisi persenjataan darmik. Mungkin kekuatan fisiknya kurang dari Wang Baole, tetapi budidayanya berada pada level yang sama dengan Wang Baole. Itu bisa melakukannya. Seekor tombak hitam muncul di tangannya, dan dengan raungan yang memekatkan telinga, Avatar Wang Baole berubah menjadi lautan petir yang kemudian menyelimuti tombak tersebut. Tombak itu menembus-menembus penghalang. Ada beberapa kerusakan yang terjadi pada avatarnya dalam prosesnya, tapi itu adalah sesuatu yang bisa dia atasi. Avatar itu berubah kembali menjadi gambar persis Wang Baole setelah membebaskan diri. Sambaran petir menyambar dengan liar di sekitarnya, membimbing tombak hitam itu saat ia berlari ke kejauhan tanpa jeda atau istirahat, mencari yang lain. Namun ada batasan pada kemampuan Wang Baole. Tanah itu terlalu luas, bahkan dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, masih ada batasan seberapa jauh Avatar tersebut dapat melakukan perjalanan darinya. Avatar Wang Baole harus terus mencari di area tertentu. Itu sebabnya dia memutuskan untuk melepaskan boneka apapun yang dia miliki. Dia mengirim mereka ke tempat terbuka, mencari. Pada saat yang sama, Avatar tersebut melanjutkan pencariannya dengan cepat, melakukan perjalanan sejauh mungkin. Boneka-bonekanya telah melalui beberapa putaran peningkatan dan penyempurnaan. Dia telah menyempurnakan kendalinya atas mereka. Efisiensi yang dicapai oleh kelompok pencari boneka jelas lebih besar daripada kemampuan Wang Baole jika dia melakukannya sendirian. Waktu terus berlalu, hari-hari berlalu, bentuk asli Wang Baole terus menguras spirit ki di jubah pertempuran, dan avatarnya melanjutkan pencarian dengan bantuan bonekanya. Akhirnya, salah satu boneka berhasil menemukan sisa energi dari benturan antara formasi susunan dan mantra di satu area. Itu adalah tanda-tanda pertempuran telah terjadi di sana. Pada wayang ditemukan bercak darah, masih segar, dan juga potongan pakaian compang kemping. Alarm melintas di wajah Wang Baole ketika dia melihatnya melalui mata avatarnya. Yameng 650 250 Terima kasih telah menonton!